Saya ingin tunjukkan pemikiran saya sebelum masuk ke marketing untuk properti. Coba lanjutkan slide saya, Edwin, berikutnya. Jadi ada marketing, ini buku saya yang pertama dengan Philip Kotler. Waktu 98, Repositioning Asia. Ketika Asia krisis 98, banyak termasuk dia tidak percaya bahwa Asia itu akan timbul lagi. Tapi saya pada waktu itu sudah meyakinkan Philip Kotler bahwa Asia itu akan bangkit lagi. Karena ini momentum membuat Asia untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian berikutnya, saya ingin menunjukkan buku berikutnya yaitu Marketing 3.0 yang sampai 27 bahasa. Di sini saya sudah mengatakan bahwa kalau marketing itu tidak pakai human spirit. Tidak pakai human spirit, cuma menonjolkan produknya bagus dan sebagainya. Dan cuma customer satisfaction, dia akan hancur. Ini sampai 27 bahasa. Terus, buku saya berikutnya bersama Philip Kotler itu 4.0. Di situ kelihatan bahwa teknologi itu membuat akhirnya yang paling penting itu advocate. Advocacy. Sekarang ini, kalau kita punya loyal customer banyak, tapi tidak mau advocate kita tidak ada gunanya. Karena di zaman online ini, advocate. Yang diperlukan itu orang yang advocacy kita. Tetapi sekarang kan banyak advocate-advocate. Semua orang bisa jadi advocate. Bloker juga bisa jadi advocate. Tidak ahli make up, asal followernya banyak. Dia bisa menasihati orang untuk jadi ahli make up. Dan juga ahli-ahli lain yang mendadak timbul. Motivator juga dianggap konsultan. Jadi bingung sekarang ini, di era post-truth ini. Yang mana truth, mana tidak, itu tidak tahu. Nah, karena itu saya sekarang dengan tim di MAC Plus membuat marketing 5.0. Nah, ini yang perlu diterapkan nanti untuk teman-teman property. Coba lihat, marketing 5.0. Ini upcoming, lagi dibuat, bukunya, tapi covernya sudah ada. Coba lihat covernya dulu. Mana covernya 5.0? Technology for Humanity. Edwin, ada enggak ini covernya marketing 5.0? Nah, isinya adalah marketing 5.0 itu technology for humanity. Jadi, saya ketakutan kalau teknologi itu dipakai bukan untuk humanity. Nah, sekarang ternyata teknologi apapun tidak bisa mampu mengidentifikasi virus ini, kan. Jadi nanti teknologi ini mesti dicampur dengan biologi. Dan akhirnya, saya memang kepingin mengorganis world marketing forum di Kamakura, Oktober 2021, yang dasarnya technology for humanity. Ini awalnya dulu. Sekarang, kita masuk kepada krisis corona ini sendiri. Nah, saya melihatnya bahwa krisis corona ini, ada bisnis yang declining seperti di properti, ada yang growing. Ada yang dapat windfall, ada yang dapat storm. Nah, ini kebanyakan yang ada di sini pasti yang sedang declining. Kalau lagi dapat windfall, growing, enggak mungkin ada di sini karena bingung melayani orang. Nah, tapi saya ingin mengingatkan ada dua kata kunci sekarang untuk teman-teman properti di sini. Memang sekarang lagi jika lainnya, susah. Jual properti itu susah. Cuma harus ada dua kata kunci, yaitu surviving dan preparing. Besok saya ada conference call, besok by Zoom. Ini yang punya kita sendiri bersama Indonesia Marketing Association. Saya akan bicara penuh selama dua jam, tapi sudah habis tempatnya. Maaf, mungkin kita bikin page kedua nanti. Yaitu surviving the corona dan preparing the post. Nah, banyak yang tidak melakukan ini. Banyak yang cuma panik saja, surviving, dan akhirnya tidak preparing. Karena bagaimanapun juga, pandemi ini akan berakhir. Enggak mungkin pandemi ini akan terus-menerus. Jadi sekarang teman-teman properti, kalau sedang lagi storming, ya enggak bisa surviving, enggak bisa melakukan apa-apa. Ya surviving dulu, baru preparing. Nah, jadi saya ingin tunjukkan, kalau rencana kerja tahun 2020, mestinya kayak begini. Coba Edwin, tunjukkan Q1, Q2, Q3, Q4. Yaitu yang namanya SPA. S-nya itu surviving and servicing. Kalau Anda lagi growing, silakan servicing. Baik-baik. Tapi kalau lagi storming, ya tolong surviving. Melakukan tindakan cash flow dan sebagainya. Cash flow-nya diperketat. Kemudian macam-macam harga mungkin diturunin. Kemudian komunikasikan kemana-mana. Tapi jangan lupa, komunikasikan juga bahwa Anda prepare. Sesudah pandemi berakhir ini kayak apa. Ada enggak Edwin? Yang Q1, Q2, Q3, Q4. Coba, Q1, Q2. Ada? Edwin ketendang keluar kayaknya Pak Aka. Aduh. Ya. Saya coba diundang lagi masuk, supaya nanti telat pun bisa ditunjukkan. Karena ini sangat penting untuk teman-teman. Saya merasa bahwa tidak ada yang tahu memang. Tidak ada yang tahu pandemi ini akan kapan berakhir. Tapi kita mesti bikin estimate. Estimate kalau Indonesia itu kayak apa. Saya kok rasanya punya base guess bahwa 6 bulan lagi barusan mungkin akan lumayan berakhir. Dan dengan demikian sekarang kalau kita berada pada kuartal 2, itu berarti kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Kuartal 1 dan kuartal 2 itu mesti dipakai untuk surviving. Bagaimana mati-matian kuartal 1 dan kuartal 2 bertahan. bertahan dengan macam-macam cara. Kuartal 2 dan kuartal 3 itu adalah untuk preparing. Jadi kuartal 2 ini harus surviving dan preparing. Dan kuartal 3 dan kuartal 4 mudah-mudahan bisa melakukan actualizing. mengaktualisasikan apa yang disiapkan sekarang ini. Sehingga singkatannya SPA. Saya sebutnya SPA 2020. Sedangkan untuk industri-industri yang growing, itu sekarang ini harus servicing, bukan surviving. Jangan kemudian windfall ini dinikmati begitu saja, tetapi harus servicing yang baik untuk customer. Karena windfall ini tidak akan sepenuhnya. Pada satu ketika akan habis juga. Bahkan kalau supply chain-nya terganggu, maka kita bisa repot. Sebelum coronanya habis, mungkin bisnis kita sudah habis. Karena kita tidak bisa lagi... Suara saya masih ada. Masih, Pak. Silahkan. Bagus, Pak. Jadi, saya mempunyai diagram namanya SPA. Surviving atau servicing pada kuartal 1, kuartal 2. Preparing kuartal 2, kuartal 3. Dan actualizing kuartal 3, kuartal 4. Bisa salah. Bisa salah. Bisa lebih panjang dari ini. Tetapi ya mudah-mudahan kita berdoa. Karena properti ini kan termasuk yang declining. Jadi, mestinya surviving, preparing, dan actualizing. Saya di mana-mana selalu mengatakan, jangan cuma panik, tapi juga harus prepare. Terutama, saya lihat kalau pembicara-pembicara yang di sini, ini masih punya saving. Astraland, gitu. Jangan cuma panik, tapi kan punya simpenan. Punya simpenan. Kemudian juga JABBK. Dan yang lain-lain. Saya tidak mengatakan anggota Rai ini semuanya punya simpenan. Tapi ada yang menengah, ada yang kecil. Tapi kalau Anda kecil, Anda mesti ada pada fokus pada surviving. Tapi jangan lupa, pada waktu Anda surviving, pada waktu tindakan surviving, jangan ngamur. Kalau Anda meninggalkan image yang salah, maka nanti pada waktu pandemi ini selesai, Anda tambah enggak laku. Coba lihat sekarang. Sebelum corona, kalau yang sudah mempunyai brand image yang sangat kuat, seperti JABBK dan Astra, saya maaf loh, tidak bisa menyebutkan yang lain, karena di sini pasti banyak yang sudah punya brand bagus, tapi yang tadi keinget itu speakernya ada yang dari Astra sama JABBK, dan Paramon, umpamanya Paramon itu juga namanya bagus, itu akan lebih gampang pada waktu surviving. Karena pada waktu krisis, dari pengalaman saya, dari krisis-krisis yang lalu, orang percaya kepada brand yang dulunya trusted. Salesman yang trusted. Salesman yang dulu tidak pernah nipu orang. Orang akan kembali ke situ. Jadi makanya brand itu paling penting dijaga. Bahkan pada waktu surviving, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan ngawur, asal dapat duit, terus menipu customer, nanti berarti sesudah krisis selesai, ya selesailah pekerjaannya. Bisnesnya tidak akan bisa langsung. Nah sekarang, saya mau masuk kepada materinya dikit. Tentunya besok saya akan membahas ini selama 2 jam penuh. Tapi saya kasih klunya saja, supaya peserta pada hari ini lumayan mempunyai indikasi, dan juga mungkin bisa diterjemahkan oleh teman-teman pembicara lain yang memang ada di properti. Saya mulai dari yang surviving. Saya selalu menganggap bahwa kata-kata JEMIC itu tidak bagus ya. Maaf loh, kata JEMIC Marketing. JEMIC itu kan selalu menunjukkan bahwa kita itu kurang, kurang apa, menganggap marketing itu JEMIC. JEMIC itu kan mempunyai konotasi kurang bagus. Jadi saya kurang menunjukkan JEMIC. Ini tadi, Q1, Q2, Q3, Q4. Saya percaya bahwa it will never be the same again. Jadi trauma. Ini world war set ini. Trauma. Jadi mungkin kalau marketing, perhatikan customer Anda dulu. Sesudah customer, baru produk Anda. Kemudian terakhir, brand Anda harus dijaga. Kalau finance, otomatis cash flow dulu. Sekarang cash flow, bukan profit. Kemudian balance it. Jangan sampai asetnya kemakan, aset intinya kemakan, dan terakhir, profit and loss itu harus tetap dijaga terakhirnya. Juga kalau operation, cost harus dijaga dulu. Sekarang pada waktu surviving, nanti waktu preparing, delivery itu mulai diperhatikan, dan akhirnya quality. Percayalah kepada saya bahwa sesudah pandemi ini selesai, customer itu will be never the same again. Dia akan mencari properti-properti yang lebih aman, lebih healthy, dan sebagainya. Saya sudah 15 kali nge-cruise. Kalau di-cruise, itu sudah biasa, walaupun tidak ada corona, itu standarnya memang tinggi. Kalau kita mau masuk ke ruang bufet, dijagain. Kalau nggak cuci tangan, nggak boleh masuk ke ruang bufet. Kita pilih sedikit, nggak boleh keluar dari kamar kita. Dan kita sudah memang nggak boleh salaman di kapal itu. Nah, nanti ingat-ingat untuk teman-teman yang preparing, jangan surviving kok, mungkin sekarang kita mulai mesti memikirkan, meningkatkan quality daripada ini kita, daripada model properti-properti kita. Dan teknologi juga sekarang harus dipakai untuk mengintimkan kita dengan customer, mumpung online. dan kedua, memang kita nanti memakai teknologi itu innovation, dan yang terakhir jangan lupa, teknologi itu harus humanity. Online seperti sekarang ini mesti sabar. Ketika kita menghadapi klien online, atau kita webinar seperti ini, harus sabar. Karena tidak selancar yang biasanya. Dan percayalah kepada saya, people kita, kita harus atur menjadi omni. Omni itu online dan offline seimbang. Jadi saya tidak percaya bahwa offline itu akan hilang. Tetapi online itu frekuensinya akan panjang, tapi offline itu makin sedikit, tapi makin bermutu. Jadi ketika salesman kita, orang marketing kita ketemu klien, nanti sesudah selesai, itu gunakan waktunya sebaik-baiknya supaya orang melihat quality kita. Jadi training kita harus jalan sekarang ini. Rugi kalau training tidak jalan sekarang ini. Dibisa-bisakan orang-orang Anda harus di training, tapi bukan training yang sekarang. Jangan dianggap nanti sesudah pandemi selesai, akan balik lagi. Karena the future is now. Enggak. It will never be the same again. Jadi enggak mungkin sama. Sekarang terakhir, saya akan bicara mengenai surviving. Customer, product, dan brand. Untuk surviving, kita biasanya pada customer and product. Nanti pada preparing, pada brand, supaya kita menjaga brand. Tiga, itu saja. Sudah. Edwin, tolong hilangkan slide ini supaya enggak terlalu terpaku pada sini. Saya kasih tip untuk customer management pada waktu surviving. Apa yang harus dilakukan oleh industri property? Satu, responsiveness. Ada komplain, ada apa, harus segera. Kalau enggak gitu, lebih repot lagi. Karena customer kita dalam keadaan panik. Pasti banyak yang ditanyakan bagaimana orang yang sudah menghuni di tempat kita, bagaimana ini kok gojek enggak boleh masuk, kenapa kok harus ada diperiksa, ada komplain sini, komplain sana. Responsiveness nomor satu. Yang kedua adalah empathy. Empathy. Rasakan kalau kita jadi dia. Dua prinsip ini yang harus dipegang, responsiveness, dan empathy. Nah, product management, apa yang harus dilakukan adalah price dan promotion. Sekarang, barangkali waktunya orang yang megang-megang cash banyak, mungkin dirangsang. Ini loh, waktunya cash kamu jangan kemana-mana. Ini loh, ada harga khusus yang hanya berlaku umpamanya dua minggu dengan macam-macam-macam-macam. Nanti ngambilnya, nanti sesudah. Tapi hanya sekarang saja. Kalau sudah nanti selesai, ya enggak bisa karena kita punya stok. Dan yang kedua, promotion. Promotion dalam arti komunikasi. Kita mengkomunikasikan terus apa-apa yang menjadi concern kita kepada mereka. Lakukan macam-macam komunikasi, walaupun enggak bisa jualan, enggak apa-apa. Price itu mengharapkan ada jualan, komunikasi itu untuk menunjukkan bahwa kita concern mereka. Zaman sekarang, waktu survive, jangan kelihatan kita mata duitan. Harus balance antara yang promotion dan yang jualan. Jualan enggak apa-apa. Terutama kalau kita enggak punya cash flow. Tapi jangan lupa bahwa sekarang kita diukur dengan humanity kita. Yang terakhir, yaitu mengenai brand. akhirnya brand kita ditentu kenapa? Preparing. Prepare more quality, more value. Itu yang pertama. Prepare more quality, more value. Bagaimana membuat properti kita sesudah ini menjadi lebih quality di mata customer. Bukan cuma murah-murahan terus. Karena orang akan menuntut lebih tinggi. Turis juga nanti tidak akan pergi sembarangan. turis akan balik. Namanya revenge turism. Katanya bales dendam. Sekarang ini tadinya enggak beli, sekarang beli. Tapi ini world war set. Beda dengan yang biasa. Jadi saya percaya Philip Kotter juga baru menulis satu artikel yang panjang. Nanti saya share di anggota IMA nanti belakangan karena ini sangat marketing. Dia mengatakan bahwa nanti customer ini trauma. Sekarang ini trauma. beda dengan yang krisis-krisis biasa. Ini trauma. Karena hampir seluruh dunia ini lebih dahsyat dari perang dunia kedua. Trauma. Karena itu dia akan tetap pergi traveling. Dia akan tetap perlu property. Tapi ingat more quality more value. Dan bahkan mungkin sharing saja. Dia enggak mau mengambil risiko terlalu banyak. Jadi mungkin nanti property-property ini harus dipikirin sesudah ini bagaimana menjual share. Share saja. Mungkin orang Anda cuma jual kunci satu, kemudian dengan satu kunci orang itu bisa pergi rumah yang ada di beach di sini, rumah yang untuk tinggal di sini. Sehingga dia sebagian-sebagian di sini-sini. Ini cuma vision ya. Nanti tolong dibicarakan. Yang kedua, less cost and more productivity. Less cost and more productivity. Jadi Anda mesti berjuang sedemikian rupa. Sehingga sesudah ini hati-hati. Harus bikin more quality tapi dengan less cost. Tapi more productive. Jadi organisasi Anda mesti lean and mean. Bukan berarti cuma orangnya sedikit. Orangnya harus kayak Huawei. Lima orang mengerjakan dua orang mengerjakan pekerjaan lima orang dengan gaji tiga orang. Jadi sama-sama untung. Ya tentunya Anda tidak bisa sekarang THK begitu saja. Ini dalam masa krisis Anda mesti menunjukkan pada karyawan-karyawan yang memang bagus untuk justru di-take care. Dulu tahun 98 ketika Mark Plus ini baru 20 orang. Kita kan 30 tahun sekarang. Waktu 98 masuk 20 orang. Ketika krisis gajinya tak naikkan 10%. Beda. Kalau sekarang kita 220 orang. Bukan perusahaan besar yang nanti menunggu dibantu oleh Bank Indonesia. Bukan perusahaan kecil yang nanti dibantu pemerintah. Perusahaan yang tanggung-tanggung. Sehingga kita mengajak semua karyawan untuk menyadari ayo kapal besar ini sedang teromba ngambing oleh samudera besar. Kapal ini menjadi sampan. Dan saya mengajak semua orang bagus. Bekerjalah lebih produktif. Buatlah supaya bayaran Anda itu makin tidak fake salary tetapi variable. Orang sales itu sudah terlatih untuk mendapat variable. Bahkan orang yang kerja di asuransi itu biasanya tidak bayaran. Tapi bagaimana kita meyakinkan kepada orang-orang kita dengan keadaan seperti ini perusahaan tidak akan kuat kalau dia akan menggaji semuanya. Jadi mental pegawai, mental profesional itu harus dibarengi dengan entrepreneurial spirit. dan yang ketiga dan keempat ini ada hubungannya dengan omni. Jadi properti itu pasti offline. Tidak bisa tidak offline. Karena bentuknya itu ada. Tidak bisa online gitu dok. Online ini kan cuma transaction-nya bisa online. Awareness-nya bisa online. Tetapi tetap offline-nya, offline delivery-nya tetap offline. Tapi bisa juga offline transaction. Offline transaction. Offline transaction artinya nanti nutupnya pakai offline. Nutupnya bisa online, nutupnya bisa offline. Tapi kebanyakan offline. Kebanyakan offline. Karena tidak akan mau online transaction. Tapi kalau online transaction pun harus offline. Tapi kalau offline transaction harus dibarengi dengan online service. Jadi QCDS Quality Cost Delivery and Service seperti yang besok akan saya bicarakan itu untuk preparing-nya. Jadi sebagai kesimpulan terakhir mungkin nanti diperkaya oleh teman-teman dari properti yang beneran saya cuma memberikan general principle aja bahwa perusahaan properti di masa akan datang itu bukan cuma lean and mean bukan cuma harus ramping dan gesit tetapi juga smart and sharing smart and sharing jadi lean and mean ditambah 2S lagi. Itu aja yang saya mau bisa bagi pada hari ini minta maaf sekali kalau mungkin tidak memenuhi harapan dari teman-teman properti karena tidak masuk ke properti. Kita di MAC Plus mempunyai fokus-fokus di 20 industri termasuk ada yang nangani properti tok ada yang nangani bank tok ada yang nangani asuransi tok tapi hari ini karena ini bersifat umum dan ini juga persiapan untuk besok besok itu lebih general principle lagi dan makanya saya berikan cuma general principle mohon maaf kalau tidak memenuhi harapan tapi paling tidak mudah-mudahan apa yang saya ceritakan selama kurang lebih 30 menit ini bisa menjadi pembuka yang seger bagi diskusi berikutnya. Terima kasih Pak Pinpin. Ya makasih Pak Hermawan luar biasa menurut saya apa yang Pak Hermawan sampaikan itu bisa menjadi spirit lagi buat kita yang selama ini kan biasanya properti itu kan taunya cuma jualan 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 marketingnya sendiri nggak pernah dipikirkan dan pokoknya taunya tapi tolong jangan disebut jemik ya tolong jangan disebut jemik nanti dikira marketing itu cuma jemik jemikan cuma promosi tapi marketing itu bukan jemik tapi cara berpikir yang strategik dan sekarang ini harus surviving and preparing itu aja dua kata kunci ya oke 7-7 sekali Pak Hermawan luar biasa Pak Hermawan Pak kayaknya kalau BAT 1 ini penuh Pak Bapak harus buka BAT 2 Pak kenapa? harus buka BAT 2 Pak jangan BAT 1 aja Pak ini banyak ini BAT 1 sudah penuh alokasinya mustinya 250 yang bayar tapi akhirnya sudah jadi 500 sekarang dan tetap penuh makanya banyak yang tidak bisa diterima tapi ya nanti kita lihat dulu karena kita di Mark Plus sedang mempersiapkan untuk industri by industri karena banyak sekali permintaan kita sekarang malah kewalahan dengan permintaan dari perusahaan untuk melakukan webinar-webinar khusus untuk perusahaannya sendiri juga banyak yang minta e-coaching karena pada saat surviving ini semua kepingin didampingi gitu ya jadi kita sendiri di Mark Plus ini lagi kebingungan karena lagi banyaknya sangking banyaknya permintaan online training e-training e-gathering e-coaching dan sebagainya dan kita di Indonesia Marketing Association juga tetap melakukan rakernas yang usinya di Palembang yang di-host oleh Astra sebetulnya di Palembang tapi kita batalkan dan akhirnya juga kita jadikan rakernas virtual tanggal 4 besok lusa jam 2 sampai jam 5 dan hasil rekomendasinya nanti akan diserahkan pada pemerintah dan Wakil Menteri Perdagangan yang merupakan pelindung kita sudah siap untuk menerima rekomendasi kita begitu silakan pembicara lain saja supaya saya tidak terlalu banyak makan waktu disini atau ada 1-2 pertanyaan Bro Andi ya silakan ya Pak Haka memungkinkan 1-2 pertanyaan Pak Haka ya silakan ya silakan singkat-singkat saja ya ya monggo monggo Bro Andi ya siapa yang mau bertanya bisa resen atau bisa chat disini mungkin ada atau silakan mic-nya di unmute supaya bisa kita dengar pertanyaannya silakan kalau yang bertanya ini banyak sekali yang mengucapkan terima kasih Pak Hermawan kepada ya terima kasih karena luar biasa ya ini orang tua ya orang tua 72 sudah mau 73 jadi ya mudah-mudahan ada manfaatnya terutama untuk generasi Y dan Z yang saya lihat mendominasi komunitas hari ini oke ada Pak Tulus ada Pak Tulus yang raise silakan Pak Tulus di unmute sama saya Pak Tulus dari mana ini ya Pak Tulus silakan Pak Tulus Anda raise hand saya saya tidak bisa buka Anda punya mic mungkin Anda yang harus buka mic sendiri Pak Pak Tulus silakan oke sambil menunggu Pak Tulus membuka mic-nya Pak Hermawan saya tertarik sekali dengan kalimat Pak Hermawan tadi mengatakan promosi itu dalam kondisi sekarang ini harus diartikan adalah komunikasinya Pak jadi bukan hanya produknya ya Pak ya ini luar biasa jadi kalau kalau yang surviving customer management itu harus harus responsiveness dan empathy bagaimana kita melayani customer itu secara responsif dan empathy tapi kalau product management dari 4P itu jangan mainkan produk dulu jangan mainkan place dulu karena ini kan jangka pendek itu untuk jangka panjang yang place dan produk itu kita mainkan untuk jangka panjang preparing nah price and promotion price bisa dimainkan mungkin dikasih diskon sedikit atau dikasih harga khusus karena kita perlu cash flow kan cash flow baru balance sheet baru profit and loss itu urutannya begitu kalau dari dari crisis itu kalau enggak kalau mikiri profit dulu bisa repot banyak perusahaan bangkrut karena cash flow bukan karena tidak profit nah promotion itu bukan promotion-promotion asal murah tapi komunikasi jaga komunikasi yang intimate dengan customer dan komunikasi bisa mengkomunikasikan apa-apa yang kita prepare untuk akan datang ya saya melihat beberapa smart company itu melakukan banyak 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 komunikasi yang bagus besok di webinar kita kita akan menyerahkan secara virtual yang kita sebut marketing continuity brand dan marketing sustainability brand ya tiap bulan Mark Plus akan memberikan semacam penghargaan appreciation kepada perusahaan-perusahaan yang tidak merah perusahaan yang surviving tapi melakukan continuity dengan bagus dan juga perusahaan-perusahaan yang memikirkan sustainability-nya untuk jangka panjang itu kita lakukan tahun 98 dulu waktu krisis dulu bagaimana kita menghargai perusahaan-perusahaan yang pada waktu krisis 98 itu malah inovasi misalnya kartu halo kartu halo yang prepaid itu keluarnya pada waktu 98 karena mereka tidak punya cash flow dan customer mau walaupun itu lebih mahal daripada postpaid per unitnya tetapi mau mereka nah itu kita kasih penghargaan terus kedua lipstick sari ayu dari ibu Martha Tilaar itu luar biasa pada waktu itu keluar inovasi dimana karena revlon Avon itu menjadi sangat mahal rupiah dolar dari 2.500 menjadi 17.000 maka mereka mereka tidak laku karena kaget nah ibu Martha Tilaar karena bahannya masih banyak yang di dalam negeri itu langsung membuat lipstick dua warna sehingga irit orang masuk kantor itu bisa pakai merah kalau pagi kalau sudah sudah off off hour dia mau ketemu temannya ganti oranya jadi merah sama oranya harganya naik dan dengan itu dia bisa menyelamatkan tidak mempehaka ribuan karyawan dan itu cuma contoh dua saja tapi sekarang beda sekarang beda sekali krisisnya lebih parah ini ya dan karena itu tiap bulan tiap bulan ini untuk bulan Maret besok kita akan mengumumkan tiga perusahaan tapi saya belum bisa ceritakan siapa perusahaannya besok di akhir webinar kita akan menyerahkan secara virtual juga nanti kalau sudah selesai koronanya kita berikan penghargaan yang offline ini upaya-upaya MAC Plus juga untuk berkomunikasi terus selama 30 tahun bahwa kita tetap aktif tetap eksis dan 220 orang ini cuma saya yang paling tua kita bekerja lebih keras dari biasanya ini lebih keras lebih kreatif lebih produktif bahkan kita banyak yang minta untuk work from home bagaimana pelatihan untuk work from home kita bersepak dengan perusahaan-perusahaan yang baik-baik kita telpon kiri-kanan kita ambil dari kiri-kanan kita rangkum jadi bagaimana work from home kreativitas dan produktivitas kita sendiri melakukan work from home lebih produktif dan lebih kreatif lebih kompak ini kita rasakan sendiri saya kepingin kalau bisa bukan berkelanjutan tapi kalau bisa suasana seperti ini bisa berjalan terus walaupun nanti pandeminya selesai jadi malah bagus sebetulnya dengan ada corona ini kalau kita bisa mengambil hikmahnya silahkan jadi terbiasa itu ada Prof Iskandar Majid dari Aceh kayaknya mau bertanya itu silahkan Prof saya sudah unmute Prof silahkan terima kasih terima kasih selamat siang Pak Haka selamat siang Pak ya ini dari Aceh ini ya ini teman saya ini teman saya dari Aceh ini silahkan silahkan menarik ini konsep SPA Pak Haka jadi dibagi kepada tiga kuartal tapi kan di sisi ini kita sangat kita apa namanya kita harapkan cepat selesai namun tidak bisa prediksi nah bagaimana di dalam menggeser kalau kita salah di dalam survive habis tenaga kita habis modal kita jadi tentu kan harus masa durasi ini harus kita setting dengan baik apalagi servicing bagaimana merupakan ya makanya kuartal satu kuartal dua itu untuk surviving Pak untuk most company tapi kalau untuk yang growing karena dapat windfall itu saya sebutnya servicing jadi dia tidak boleh hanya oh lagi laris dia tidak memperdulikan social distance muamanya dia tidak peduli keamanan dari orang justru harus diberikan servicing yang baik ya kemudian kuartal dua dan kuartal tiga itu preparing mulai preparing untuk yang akan datang dan kuartal tiga dan kuartal empat mudah-mudahan sudah bisa actualizing sudah menjadi company baru dengan values baru yang lebih ke shift dan bisa memenuhi new customer behavior karena Philip Kotler di dalam artikel yang kemarin saya baru terima masih hangat sekarang masih di otak di dalam di kantor kita sendiri karena Macplus ini kan university of life ini jadi pelajaran itu tidak berhenti-berhenti kalau orang tidak senang knowledge dan tidak cocok kerja di Macplus ini nah itu trauma dan ternyata apa yang dia pikir itu sama dengan kita it will never be the same again jadi jangan sampai kehabisan tenaga hanya untuk surviving Pak Iskandarsya jadi jangan sampai kehabisan ini pesen yang sangat penting ya saya barusan melakukan Macplus Turism kita kan ada Macplus Insight Macplus Institute untuk training itu dipimpin Dr. Jackie Musri lagi laris-larisnya tidak karukan sampai bingung kemudian juga Macplus Consulting Research dan Magazine marketeer itu yang dipimpin oleh Iwan Setiawan ini anak jenius kita yang ikut menulis buku marketing 3.0 4.0 dan 5.0 bersama saya dan Macplus Turism karena kita membantu banyak banyak daerah untuk preparing sesudah ini menjadi sustainable tourism destination nature culture dan local economy jadi kita yakin bahwa sesudah ini turis itu tidak akan cuma revenge tourism balik lagi dengan kriteria yang sama enggak kalau McKinsey menyebutnya sebagai the next normal bukan new normal next normal kalau kita tidak pakai istilah itu tapi post the post the post behavior the post jadi kita karena itu surviving corona and preparing the post dan white paper kita akan segera keluar white paper kita akan segera keluar lagi dikodok lagi terus menerus interaksi dengan guru dunia Profesor Philip Kotter terus tapi nanti gimana caranya nanti kita pikir sebaik-baiknya tapi saya bilang sama anak-anak di kantor harus cepat harus bagus quality quality harus world class tetapi harus cepat nah ini sekarang kan lebih repot ini harus lebih produktif lebih kreatif tidak boleh zaman surviving ini kita kehilangan produktivitas dan kehilangan kreativitas dan kehilangan tenaga dan kehilangan modal jangan sampai modal inti itu habis karena itu jangan dihabis-habiskan walaupun kita perlu cash flow karena itu urutannya tadi kan cash flow kemudian balance it kemudian baru profit and loss kalau marketing customer dulu diperhatiin supaya jangan hilang produk ditandani kemudian baru brand brand ini terakhir tapi sangat penting kalau brand kita sudah bagus sebelumnya itu akan bagus sekali operation juga begitu operation itu cost dulu yang dilihat karena kalau cost tidak di-streamline gak bisa apa yang bisa dikolaborasikan dikolaborasikan apa yang bisa di-share-share kita masuk ke sharing economy sharing economy itu akan lebih cepat ini nanti sesudah itu delivery baru quality kalau teknologi teknologi itu pasti bukan offline ke online online ke offline tapi omni pasti online dan offline itu seimbang dan people kita juga begitu people kita juga harus betul-betul bisa menggunakan teknologi ini sekarang untuk inti-mersi dulu nanti untuk innovation dan terakhir untuk humanity jangan pakai teknologi cuma membombardir customer dengan harga murah mereka akan enak dan akan meninggalkan kita Pak Iskandars ya mudah-mudahan Anda ikut rakens virtual nanti pada tanggal 4 ya ikut ya Pak silahkan saya kembalikan ke moderator teman di Aceh ya iya Pak Pak Hermawan memang memang disini yang hadir ini saya cukup ya Pak moderator iya Pak ada yang raise hand Pak mau nanya lagi Pak mungkin ada boleh Pak satu pertanyaan lagi Pak ya saya apakah saya ini nanti kan masih banyak pembicara lain kan jadinya kan gak enak jadinya ini kan bukan ini kan bukan forum saya ini lalu forum saya besok lalu besok forum saya ya mereka mengharapkan saya yang ngomong 2 jam penuh tapi ini jangan ini kan supaya yang ahli-ahli properti lain bisa ngomong itu saya kan mau mendengarkan ini saya mau belajar juga ini ini kebetulan Pak Ali teranggap ya Pak Pak Ali teranggap ingin berbicara dengan Pak Hermawan silahkan Pak Ali bro ya Pak 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 mau nanya dikit aja Pak ini saya tadi tertarik masalah Pak Pak suara saya jelas ya jelas jelas ya oke tadi sebetulnya ada yang menarik di saat ini kan banyak yang motivator jadi konsultan kayak Pak Pandi ya tapi saya kebalik nih Pak Haka saya konsultan yang dianggap motivator tapi bukan berarti yang kita mau bahas bukan gitu jadi gini Pak tadi strategi marketing yang Mark Plus yang Pak Haka saya udah ikutin juga strategi-strateginya ini mungkin banyak yang diterapkan di properti di sisi properti cuman memang dari pengamatan saya ini kan strategi marketing di bisnis properti ini relatif masih lugu nih Pak Haka belum sekenceng belum se kreatif kalau kita bicara consumer goods ya apalagi roko dan segala macem lah gitu kan oh iya iya itu yang memang kita lihat banyak saya amati itu banyak desain yang bagus tapi kembali lagi kita bicara produknya bagus atau enggak jadi ketika iklannya bagus-bagus produknya jelek itu jelek aja gitu kan beda mungkin dengan consumer goods ya Pak Haka ya consumer goods relatif sama nih itu hanya bersaing di harga atau boleh di sedikit-sedikit inovasi lah iya iya dari pengamatan saya itu ini mungkin mungkin enggak dibedakan jadi ada klasifikasi Pak ada segmentasi kalau kita bicara produk di menengah atas itu mungkin relatif bisa dengan main main game sedikit lah ada main main setnya dirubah lah tapi kalau bicara di menengah bawah yang saya amati dengan promosi hanya harga karena price sensitive Pak Haka ya kalau bermain di harga aja itu udah laku dia enggak perlu yang aneh-aneh lah gitu nah saya mau minta tanggapan Pak Haka ini gimana Pak ya apakah seperti itu properti gitu enggak bisa berkembang dari promosi hanya itu ini Pak Haka dengan beliau ini juga sebagai dekor Pak Haka ya 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 oke ini mungkin apa pertanyaan terakhir supaya saya bukan memonopoli forum ini jadi begini kita 30 tahun ini membantu banyak perusahaan properti tapi yang kita banggakan Sumarekon saya enggak tahu ada orang Sumarekon apa enggak di sini saya mantan tapi ya Sumarekon ini sangat dulunya tidak percaya akan strategic marketing jual dengan begitu saja Pak Cipto itu orang pinter dan entrepreneur-nya luar biasa dan membuat kelapa gading sangat sukses kan dan akhirnya anak-anaknya mengundang saya ketika sudah mulai masuk ke Serpong dan masuk ke Bekasi mulai masuk Serpong sehingga akhirnya kita temukan kalau memang mau berkembang terus ini branding ini mesti diperkuat PDB positioning differentiation branding kemudian differentiation-nya apa gitu nah ternyata kita temukan macam-macam singkat kata bahwa sebetulnya yang dijual Sumarekon itu adalah wonderful life wonderful world karena itu branding itu kita rebranding wonderful world tapi bukan cuma logonya tapi isinya juga kita bikin sampai buku saku values apa yang harus ada di situ umpamanya harus family dan sebagain dan sebagain dan sebagainya singkat kata akhirnya Sumarekon itu sangat percaya kepada kita sehingga semuanya banyak dipercayakan pada kita sehingga sekarang pada waktu mereka memulai satu proyek baru banyak melakukan survei dulu bersama kita padahal dulu sebenarnya pada waktu mulai itu memang ya kita tahu kalau seorang entrepreneur itu biasanya nggak pakai gitu-gituan pokoknya mulai dulu itu bisa nggak pakai strategik marketing itu tapi kalau di permulaan kok tapi kalau sudah nanti telat nggak punya PDB yang cukup bagus tidak punya posisi yang dipercayakan cukup bagus nggak bisa karena 4C itu berubah terus change kompetitor customer dan company nah sekarang dengan adanya corona itu ada perubahan yang sangat besar customer-nya belum lagi nanti kalau ada gejolak sosial dan politik kita berharap tidak ada jangan kayak 98 lagi jadi sekarang meninggalkan trauma sehingga sekarang waktunya bagi semua perusahaan properti menengah ke atas atau menengah ke bawah itu meninjau kembali PDB-nya posisinya di branding terutama kepada perusahaan-perusahaan yang menengah besar sekarang saya masuk ke pertanyaan ini yang menukik kalau menengah ke bawah apa perlu strategik apa cuma harga nah ini risikonya begini kalau kita menengah ke bawah sebetulnya harus ada difrensiasi juga walaupun difrensiasinya tidak dibuat secara mahal sehingga cost-nya kita jadi mahal karena daya belinya kan tidak sedemikian besar dan juga price range-nya akan terbatas tapi PDB itu mutlak kalau Anda mau terus kalau cuma main price ya akhirnya kita jadi komoditi jangan jangan kaget kalau pada satu ketika Anda berhenti karena kalah murah jadi saya tidak percaya perusahaan menengah ke bawah itu tidak butuh difrensiasi difrensiasi itu harus tapi harus pinter semakin menengah ke bawah semakin kita harus inovatif dalam difrensiasi tidak harus difrensiasi dalam konten difrensiasi itu ada tiga konten konteks infrastruktur kalau konten biasanya wah cost-nya naik kalau kita mau bikin lebih bagus tapi kalau konteks itu bisa dibikin nah konteks ini yang harus dimainkan karena value itu adalah total get dibagi total gift apa yang didapat oleh customer dibagi oleh apa yang dibayar oleh customer nah kalau kita mau memberikan value lebih tinggi itu bisa ada dua cara get-nya yang dinaikkan atau gift-nya yang dikurangi pembilang yang dinaikkan atau penyebut yang dikurangi nah pembilang itu kalau functional benefit yang ditingkatkan itu akan mahal tapi kalau emotional benefit yang ditingkatkan bisa beda nah menengah kebawah apa butuh emotional benefit butuh butuh sangat butuh justru orang jawa itu jangan dianggap dia cuma butuh rumah yang ukurannya berapa kali berapa ukuran perumahan rakyat bukan itu tok tapi kalau sampai ada pekembang yang bisa memperhatikan emotional benefit-nya dia dia lebih tahu daripada kompetitornya sebetulnya emotional benefit apa yang diperlukan dan dia ditembak langsung anxiety and desire bukan cuma need and want need and want itu kasar need and want itu cuma di atas di bawahnya ada namanya expectation perception tapi kalau sampai bawah anxiety and desire kalau kita tahu kita tembak di situ kita akan menjadi perusahaan yang brandnya akan makin melekat bagi mereka jadi jangan dibilang budget airline itu wajah sama orang mele satu budget airline dibanding budget airline yang lain juga karena ada diperensiasinya yang tidak yang mahal tetapi tetap baru sibuk bikin karena itu Southwest airline sebagai perintis daripada budget airline di dunia tidak pernah mati karena dia mengerti betul itu memberikan diperensiasi dengan kos yang sangat murah dia mendeklir sebagai the love airline the love airline we cannot give you food but we give you love dan itu betul-betul bukan slogan itu di dikonkretkan dan dirasakan oleh penumpang Southwest airline saya sendiri sampai nyoba Southwest airline wah beda banget ya walaupun kita tidak dikasih makan kemudian kursinya juga tidak besar tapi kita senang di dalam perjalanan itu karena ada perhatian perhatian khusus saya pernah naik Ryanair Ryanair dari satu kota ke kota lain di Eropa kota kecil ke kota kecil sehingga tidak ada yang regular airline saya senang sekali karena walaupun kursinya tidak bisa direbahkan tetapi pramugaranya itu main sulap di depan saya gila kan ini gila ini sehingga saya kesannya luar biasa ini itulah cara memainkan emosi yang murah kepada produk-produk yang murah maaf kalau tidak cocok sama properti tapi saya yakin kalau kita lakukan diskusi yang khusus saya selalu kita ini konsultan kan dibayar untuk menemukan diferensiasi itu spesifik menurut customer-nya masing-masing kalau ini karena ini bukan consulting saya maaf loh ini tidak bisa jawab secara khusus tapi saya kasih general prinsipenya maaf saya mundur dulu dari diskusi ini terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas atas undangannya Pak Pimpin untuk yang lain silahkan pembicara lain silahkan memperkaya dan mungkin kalau tidak setuju dengan apa yang saya katakan juga tidak apa-apa terima kasih maaf saya dari Sumarekon dan saya ikut sekali dari awal waktu Pak Pak Hermawan merubah konsep dari sangat merubah Pak Kipto untuk logonya ganti aja itu setengah mati Pak ya dulu kan tidak percaya dikira oh branding itu apa logo tapi saya buktikan disitu dan sampai sekarang loh sampai sekarang Sumarekon itu selalu melakukan riset kepada kita kalau mau membangun apa yang paling ekstrim 400 hektare yang ada di Makassar itu bikin riset dulu kepada kita baru manggil arsitek bukan arsitek dulu untuk develop produk kemudian manggil kita itu bukan marketing sumbunya tapi strategik marketing sumbunya cari segmennya bikin produknya arsitek harus ngurut kepada strategik marketing ya ini cuma contoh aja tentunya kita pilih yang masih banyak yang lain yang kita bantu maaf kalau saya pakai contoh Sumarekon bukan mau membanggakan tapi I'm very proud of Sumarekon 30 tahun perjalanan tidak semua proyek proud karena banyak yang kita cuma dibayar kemudian tidak dipakai gitu kita senang kalau itu dibayar dipakai maaf terima kasih ya terima kasih atas semuanya terima kasih Pak Hermawan terima kasih atas insightnya Pak jangan 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 kecewa Pak dengan kami Pak ya terima kasih baik luar biasa Pak Hermawan terima kasih sudah memberikan kita insight dan kita keserahkan kembali ke teman-teman yang lain jadi memang saya adalah salah satu orang yang mengikuti dan belajar dari Pak Hermawan Tata Jaya dan mengenai PDB jadi saya diingatkan kembali ini mengenai PDB dan juga saya diingatkan mengenai urutannya yang pertama adalah customer produk terus kemudian baru brand saya sendiri dalam hal ini ada beberapa developer yang yang bertanya sama saya pertama saya bilang sama mereka customer-nya itu harus disemprotin pakai disinfektan terus kemudian supaya terus kemudian kasih hand sanitizer kasih ini kan yang barang-barang mahal semua saya bilang gitu berikan aja dulu kepada orang yang sudah beli biarkan mereka dan saya ikut sekali saya ikut ikut kelasnya Pak Hermawan pada saat bicara mengenai advocate dan sampai sekarang juga di otak saya selalu ada advocate bagaimana caranya membuat customer saya itu menjadi advocate-nya saya saya banyak berguru sama Pak Hermawan Tata Jaya luar biasa nah teman-teman jadi saya luar biasa Pak Hermawan berbicara masalah ini dalam kondisi seperti ini tapi juga banyak saya juga setuju dengan Pak Hermawan bahwa jangan kita berperang harga berperang harga sampai kapan ini berperang jadi mesti harus terutama adalah customer terus kemudian perbaiki produk dan saya juga menyarankan kepada developer-developer yang bertanya sama saya saatnya ini konsolidasi produknya digunerikan produknya digunerikan apa yang yang sudah rusak di touch up lagi apa yang kurang menarik juga menarik dan sebagainya nah kita mau dengar nih dari langsung dari developernya langsung dari developernya saya ingin dengar yang pertama adalah dari Pak Suteja dari Jawa BK Pak Suteja ada hadir di sini Pak Suteja ya Pak Andi diam-diam monitor Pak Andi gimana nih Pak insight dari Pak Hermawan apakah bisa kita terapkan atau bahkan mungkin dari Jawa BK sendiri sudah menerapkan dan saya tahu bahwa Jawa BK saat ini sudah meluncung satu perona hukum namun namun apa namanya yang saya perhatikan juga adalah ada beberapa developer ini saya sudah dapat di Facebook saya yang seperti Pak Hermawan bilang ini kasih langsung promosinya langsung ini harga murah ini harga di diskon ini harga begini ini harga begitu nah ini gimana dengan Jawa BK Pak Suteja silahkan Pak Suteja ya terima kasih Pak Andi ya mungkin Pak Hermawan Kertajaya ini juga guru besar kami Pak Hermawan Kertajaya tadi tidak tidak ngungkit mengenai Jawa BK padahal hal yang sama pula beliau lakukan juga di Sumarekon juga dilakukan di Jawa BK jadi kami dari sisi branding itu Jawa BK Residence dan semuanya itu pakai maklas jadi persis cerita Sumarekon juga kita mulai bertransformasi yang dulunya mungkin dikenal sebagai kawasan industri sekarang sudah berubah menjadi perumahan dan komersial bahkan kota nah itulah menariknya dari sisi branding dulu banyak yang meragukan oh apakah dari branding kawasan industri itu bisa dirubah jadi branding perumahan dan komersial tapi ternyata setelah dipetakan dengan benar hal itu bisa terjadi seperti itu nah makanya apa saya pikir apa yang tadi dikatakan Pak Hermawan itu sangat benar bahwa kita memang harus bisa memetakan bagaimana keadaan yang sedang terjadi khususnya kalau saat ini di COVID-19 ini nah ya memang saat ini pasaran sepertinya sedang susah tadi saya juga sempat ngobrol dengan Pak Wibowo gitu Astraland bagaimana nih pasaran wah memang lagi berat bro gitu properti nah apalagi pasaran sekarang nih kayaknya memang lagi shifting ke end user Pak jadi yang yang apa properti kelas menengah ke atas dan ke atas ini sedang berat jadi kita harus puter otak nih bagaimana kalau memang apa itu yang memang mau disasar tapi mungkin kalau seperti kita di kota ya atau kota Jababeka ini kan kita punya segmen yang bermacam-macam kita bisa main misalnya pasar yang lagi murah apa namanya lagi ada pemain yang main nah itu kita masuk ke atas seperti dulu yang kita lakukan bersama Pak Andi ya nggak kita luncurkan apartemen paling mahal di Timur Jakarta bahkan Jakarta Timur adanya di Cikarang Pak 30 juta meter persegi kan nah itu cerita real Pak ya sekarang kalau kita keadaan seperti ini ya mungkin kita harus keluarkan produk murah misalnya jadi kita bermain lah kalau dari sisi pricing tadi Pak Hermawan katakan gitu kita lihat momennya lah Pak ya memang Pak Hermawan juga selalu kalau saya belajar atau menitrap dari Pak Hermawan Pak Hermawan selalu mengatakan bahwa harga itu urutan terakhir artinya bukan menjadi salah satu menjadi bentuk yang untuk seperti itu makanya waktu itu saya bersama Pak Suteja kita menuncurkan Kawana Golf satu dan itu sukses sekali dan itu menjadi berita viral di kalangan properti karena jual di Cikarang 30 juta per meter persegi apartemen ya dimana di Jakarta sendiri baru main di 20 di 19 di Cikarang udah main di 30 betul ya Pak Suteja itu dia Pak itu dia Pak ya jadi memang luar biasa sekarang ini memang shifting dari end user dari investor ke end user ini memang sudah saya lihat semenjak 2018 properti sudah mulai turun karena banyak faktor dan juga akhirnya di 2019 itu saya sudah melihat bahwa semuanya sudah bermain di end user investor sekarang juga mau dikasih ada yang bilang sama saya kita kasih aja harga murah harga murahnya seperti apa saya bilang harga murahnya mau seperti apa betul kita bikinkan cash flow tapi semurah-murahnya murah-murahnya seperti apa bahkan saya juga setuju bahwa memang mau gak mau seperti Pak Herbawan juga katakan cash flow balance sheet dan profit itu baru terakhir profit cash flow harus dijaga luar biasa kenapa ada developer datang ke saya dia bilang saya sudah tahu bahwa developer ini senang sekali menaikkan harga hampir 3 bulan ini developer menaikkan harga setelah kondisi seperti sekarang dia nanya sama saya ya saya cuma bilang Pak masih balik lagi harga karena secondary itu ada harga terdiskon 30-40% Bapak kemarin jualan terlalu banyak untuk main di investor dan sekarang Bapak menciptakan direct competitor yaitu investor Bapak menjadi kompetitor Bapak Bapak jual mahal mereka bisa exit dengan loss dengan cut loss Bapak gak bisa seperti itu jadi tujuan saya berbicara begini adalah ya mau gak mau semua satu Anda harus mengotong harga wah saya dimain konsumen akhirnya pertanyaan saya saya balikin lagi Pak Bapak mau dimain konsumen apa Bapak mau mati ya pilihannya kok gak enak Pak Andi ya memang gak enak mau mati atau mau dimain konsumen kalau saya sih pilih main dimain konsumen daripada saya mati saya bilang jadi ini luar biasa jadi ini luar biasa nah memang sekarang bergerak ke end user tapi yang menarik yang menarik Pak Suteja ini Pak Bowo Pak Bowo ini Astraland kemarin ini baru launching baru launching dan mendapatkan income yang gak sedikit ratusan miliar saya dengar di dua ratus miliar lebih nih Pak Bowo ya sekali launching launchingnya online lagi ini ya properti ini dunianya temboknya saya dengar Pak Bowo bener gak nih Pak Bowo gimana nih coba ceritakan strateginya apa nih Pak Bowo silahkan Pak Bowo ya mute ya selamat siang semuanya ya siang kayaknya disini akan buka kartu semuanya ini ya Pak ya makasih nih Bro Andi udah undang saya di hari ini untuk sharing teman-teman semuanya ini peringatan yang saya kasih ke Bro Andi kemarin nih saya bilang sorry nih hari ini mungkin saya ngomong akan sedikit kalau tadi mungkin ya Pak Hermawan sama Pak Suteja lebih ke ilmu kungfunya Shaolin Si kalau saya lebih ke Kaipang kayaknya ini ya jadi kita lebih lebih banyak nabrak lebih banyak apa ambil resiko sedikit tapi again message-nya sama kayak tadi yang Pak Hermawan bilang survival ya nah kalau saya boleh sharing sedikit sebenarnya yang paling susah dari launching kemarin ataupun dari jualan saat ini itu sebenarnya mindset sih Pak jadi mindset terutama dari pemimpin-pemimpinnya dari leader-leadernya teman-teman disini semua pasti punya anak buah ya tapi teman-teman disini pasti juga punya rekan kerja yang horizontal ya kalau saya tentu saja partner saya Hong Kong Land dan juga board of director saya yang lain nah menyamakan persepsi bahwa yes gampang sih kita ngomong ya ke depan hal kita gak akan sama lah dunia setelah corona ini gak akan sama gitu ya kita bisa ngomong gitu tapi sebenarnya kalau kita mulai tanya ke teman-teman board of director we don't know what that means gitu loh jadi di otak kita selalu balik lagi kita balik lagi ke depan kita akan jualan kayak gini gitu loh seperti yang yang masih dengan cara-cara yang sama gitu ya nah mindset pertama-tama itu yang perlu dibuang itu bahwa mindset we know kita tahu nih cara jualan gimana jadi itu pertama-tama yang kita buang itu pertama-tama we don't know what we wanted how we going to sell now it's time we find out kita cari tahu gimana cara jualannya dan cari taunya juga ini back again to square one lagi nih kita benar-benar tanya ke customer dan teman-teman semua metode ini banyak sekali berisiknya banyak sekali noise-nya harus di filter kayak selalu kalau kita tanya ke customer pasti ujung-ujungnya potong harga ujung-ujungnya pasti potong harga nah kita cari lebih dalam lagi sebenarnya kenapa sih ini customer apa yang drive mereka saat ini perasaan mereka saat ini itu kayak gimana mereka pertama-tama sudah pasti takut semua orang takut kita takut semua customer juga takut yang kedua mereka ini bingung jadi teman-teman semuanya seperti ini mungkin kebanyakan di Jakarta kita semua tahu Jakarta mau buka mau tutup aja bingung kita semua hari ini akan masih bisa masuk Jakarta apa enggak bingung semuanya jadi sekarang semuanya bingung informasi banyak yang ketiga yang ternyata ini juga kita temukan itu ada teman-teman yang opportunistik kebetulan ini bisnis lagi susah mereka cari diskon besar jadi ada juga yang cari diskon jadi kalau kita telah lagi orang-orang calon customer kita itu semuanya punya karakteristik karakteristik yang kalau kita kita buang semuanya suara-suara bising yang lainnya potongan harga lah apa segala kalau kita go down deep down di psikologinya mereka mereka itu pertama takut mereka itu bingung sama tapi juga ada opportunistiknya nah dari situlah tadi saya setuju sih sama Pak Hermawan tadi ya kita buang kata-kata gimmick ya tapi kita bangun lagi cara jualan kita dari sisi situ apa yang kita bisa lakukan supaya mereka enggak takut apa yang kita bisa lakukan supaya mereka enggak bingung apa yang kita bisa lakukan supaya sisi opportunistik mereka bisa kita bisa kita monetize ini mungkin kalau untuk opportunistik yang paling gampang teman-teman disini pasti udah tahu harga naik hari Senin gitu ya itu semua kan sisi apa kita bisa 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 apa bisa gali tuh sisi-sisi opportunistik itu nah tapi yang soal takut sama soal bingung ini ini butuh kerjasama dari maaf aja ya ini karena kadang-kadang saya kan melihat secara keseluruhannya divisi-divisi dan departemen-departemen yang bekerja di bawah saya itu kadang-kadang bekerja dalam posisi yang silo-silo gitu ya jadi kalau kita ngomong soal kepastian bingung ya pastinya gimana gitu ya marketing perlu sales perlu ngajak ngomong sebenarnya orang mungkin juga perlu ajak ngomong orang finance jadi satu paket ya seperti contoh paket libur bayar sampai 6 bulan gitu ya itu membutuhkan koordinasi dari across divisi perlukah properti itu pakai gimmick-gimmick ini pakar-pakar yang hebat-hebat semua yang bicara halo ya ya silahkan silahkan saya betul ada spread run oke silahkan nah jadi tadi itu ya marketing strategi atau tadi yang disebut gimmick itu akan keluar dengan kerjasama dari divisi-divisi ini jadi hal-hal seperti libur bayar 6 bulan gitu ya libur bayar 3 bulan libur bayar let's say 10 bulan gitu itu hanya bisa terjadi apabila terjadi komunikasi antara divisi-divisi ini nah kenapa komunikasi antara divisi-divisi ini penting karena tadi itu survival yang Pak Hermawan bilang gitu kalau kita gak terima duit selama 3 bulan kalau kita gak terima duit selama 6 bulan proyek siap gak finance orang-orang finance kita siap gak cash flow kita kuat gak nah ini sebenarnya sesuatu yang lumayan fundamental lumayan basic tapi dari sisi pelaksanannya sulit karena terus terang kita terbiasa dengan nanti bener gak ya ini bener apa salah nih kita nanti buat programnya nah saya bilang lupakan hal-hal itu pokoknya buat dulu prinsip saya gitu karena masa-masa sekarang ini gak tentu situasi berubah setiap hari setiap hari angka berubah setiap hari kebijakan berubah setiap hari kita terima berita baru apa yang kita pikirkan dan kita laksanakan belum tentu jalan tapi ada kemungkinan jalan juga gitu nah disini saya dan teman-teman pakai sistem kerja startup-startup jadi kita coba kita hajar kita jalan dulu does it work sure oke kalau work kita lanjutin kalau gak work kita ganti besokannya udah kita ubah lagi gitu atau dua hari lagi udah kita ubah lagi nah butuh agility apa kelincahan seperti ini nih kalau saya pikir ya yang ingin survive itu ya kalau kita semakin lincah masa survivalnya kalau tadi dibilang mungkin quarter 2 quarter 3 sudah mulai turn around tapi ada beberapa skenario yang kita lagi run sekarang mungkin sampai tahun depan kita gak akan pulih lagi gitu nah gimana caranya supaya kita survive nih sampai tahun depan gimana caranya supaya project terjalan gimana caranya supaya yang jualan tetap ada jualan-jualan juga walaupun mungkin gak banyak gitu nah hal-hal itu benar-benar perlu kelincahan yang di level yang kita tidak biasa gitu ya jadi kalau saya ngomong sama orang-orang startup itu wah saya biasa pak tiap 2 minggu saya ganti program tiap 2 minggu saya ada sesuatu gitu loh nah kita yang di properti mikirnya lama semuanya ini ngambil keputusannya juga lama gitu ya ini sesuatu yang yang harus dirubah nih pada saat ini nah kemarin pas lagi kita launching Avania itu ya keputusannya itu pertama-tama yang paling sulit itu meyakinkan fellow board director untuk launch itu hitungannya kemana-mana kita jadi kita takar semuanya tapi sebenarnya kuncinya pada saat itu adalah kita tanya sama customer kalau saya launch kalau saya buka email departemen bapak-bapak ibu semuanya satu akan beli atau enggak dua kalau akan beli apa sih sebenarnya yang diharapkan it's as simple as that jadi mungkin benar-benar kita harus turun ke bawah jadi saya sekarang sudah mulai biasakan ya seminggu mungkin dua tiga kali saya turun langsung ke teman-teman sales disini juga ada nih ya teman-teman dari apa dari dari teman-teman yang dari mana dari astralite juga nih mereka mulai kaget nih wah Pak Boko ikutan meeting ikutan meeting sales sekarang tapi tapi saya pikir perlu ini ya karena kita perlu benar-benar in touch sama calon customer kita apa yang mereka butuhkan dan apa sebenarnya yang mereka cari gitu dan kalau berubah jangan jangan langsung marahin teman-teman kita yang di bawah yang yang nanyain gitu tapi mungkin memang situasi berubah gitu karena memang situasi sekarang sangat tidak menentu nah ini yang ini yang kami lakukan kemarin ya jadi kemarin akhirnya kami putuskan sisanya masalah teknisnya ya jadi kita launch secara virtual waktu itu PP juga udah hampir tutup kan ya Pacific Place kita show ini ke disana apa kita semuanya launch secara virtual apa infrastruktur virtualnya juga kita kita benerin ya dari sisi legal nah ini jadi launching secara virtual juga rada membingungkan ini sebenarnya dari sisi legal mengikat atau tidak itu juga harus kita beresin dulu tuh semuanya tuh nah itu butuh kelincahan kerjasama antar semua divisi ini karena memang marketing take the lead however ujung tombak kan ya selalu kita ya tapi pangkal tombaknya ini ini harus kuat juga harus bisa men-support juga nah tanpa itu saya kira launching kemarin tidak akan sukses nah tapi kebetulan kemarin kita bisa ganti mindset ya semuanya bahwa survival is is apa is our only option ya kita harus launch ini dan waktu itu kita didukung dengan data yang valid ya jadi bukan hanya data perkiraan gimana feelingnya gimana gitu bener-bener commitment nah setelah itu semuanya secara teknis secara legal secara IT segala semua kita beresin di bawahnya saya kira gitu sih kalau cara bayarnya gimana bro ada apakah ada perubahan cara bayar cara bayar jadi ada beberapa cara bayar kebanyakan semuanya hampir semuanya pilih developer installment jadi kita memang harus hitung ulang kemarin sih terus terang kita harus hitung ulang dimana cara bayarnya kita perpanjang cara bayarnya kita perpanjang namun ini hitung ulangnya juga apa kita melibatkan tim proyek jadi kita sangat kerjasamanya kita sewaktu itu sangat-sangat-sangat sangat intens sama tim proyek dari sisi apa QS ya procurement ya jadi pembayaran-pembayaran kontraktor pembayaran-pembayaran vendor itu kita petakan sampai perbulan waktu itu jadi cash flow-nya kita bener-bener terjaga dan kita ada minimum ada minimum minimum target tuh kalau ini tercapai baru kita jalan jadi itu semua tuh terpenuhi dulu tuh jadi itu bener-bener waktu itu bener-bener apa lumayan intens tuh sebelum lanjut itu luar biasa luar biasa bro karena ya memang kondisinya kita sama-sama tahu bahwa tadi Pak Suteja sudah menceritakan ada shifting dari investor ke end user dan saya sependapat bahwa sekarang ini end user nah yang saya bener-bener luar biasa dengan Astraland ini kan barang produk yang dijual ini gak ada yang murah produk yang dijual ini kan mahal-mahal semua ini soalnya saya gak beli tanah beli tanah yang mentah gak boleh bro karena jadi mahal semuanya bro dan memang saat ini sekarang konsumen juga apa sorry kontraktor atau developer juga sekarang lagi coba menghitung semua bagaimana caranya mengatur cash flow dan sebagainya dan third party tentu aja kena impact semuanya karena konsumen bayarnya dimundurin ya pasti kontraktor juga kena akhirnya supplier juga kena konsultan juga kena bro konsultan juga kena ini curhat oke pasti nyambung semuanya dari depan ke belakang nyambung semua nah kalau menurut Pak Ali Pak Ali teranggada sekarang ini market yang besar market yang besar ini kan yang main di 500an seperti itu sedangkan fenomena yang dilakukan Astra ini kan berbeda dalam sesuatu yang berbeda sekali sehingga Astra juga langsung wah saya lihat ini oke banget informasi yang saya dapat 200M lebih ya penjualannya nah ini dalam masa covid seperti ini kira-kira Pak Ali dari gimana nih ya jadi betul kalau kita lihat sebetulnya kan yang tadi Pak HK bilang juga ini masalah brand brand ini kan Astra meskipun Astra landnya itu belum terlalu lama tapi udah cukup fenomenal lah dalam arti ini beberapa proyek sukses kan Pak Bawo di launch nah satu lagi mungkin yang perlu diingat ini Astra ini udah punya dia maintain customer networkingnya udah cukup lama ya karena mungkin banyak loyalist loyalist Astra Astra ya Astra group yang memang udah percaya jadi ketika ada kondisi seperti ini memang pasti ada hambatan tadi kan ada juga disebutkan diperpanjang juga ya kembali lagi itu masalah pricing pun kan meskipun ada loyal customer itu masalah pricing saat ini itu memang sangat sensitif gitu jadi kalau kita lihat memang ini tadi saya mau menampilkan juga sebenarnya kalau kita banding saya ada saya lupa saya tadi dari kantor tapi saya ada ada survei sedikit sebetulnya jadi kalau kita bicara menengah atas ini kan jadi gini ada ada pilihan ya jadi apa sih yang konsumen lihat gitu kalau membeli satu produk lah gitu ya disini ada ada harga ada cara pembayaran lokasi desain dan lain-lain lah kalau kita lihat ke menengah atas termasuk Australian Lounge ini ternyata konsumennya itu lokasi pertama ya itu udah gak aneh lagi lah ya lokasi pertama kedua desain ketiga cara pembayaran nah ini ketiga nih cara pembayaran kemudian harga baru keempat dan desain desain iklan segala lalu itu terakhir nah kalau kita lihat yang menengah bawah ini harga pertama jadi kembali lagi sebetulnya dengan kondisi saat ini yang menengah atas khususnya ini uang banyak nih sebenarnya daya beli kita banyak kalau kita lihat ambil data di BI itu kan 6.000 triliun dana pihak ketiga meskipun itu diwakili hanya 3% orang kaya gitu kan tapi itu yang membuat bagaimana seperti Australian ini yang udah loyal customer yang bukannya udah bagus bisa mengolah itu tapi berbeda kalau kita bicara menengah bawah menengah bawah itu saat ini apa iya dengan tadi apakah disebutnya gimmick atau apakah iya dengan adanya apa namanya diskon segala macam dia pun mau masuk mau beli saat ini gitu loh itu yang kita saya kritik juga ke pemerintah kan ada stimulus-stimulus kita insentif saya bilang bukan itu yang kita mau yang kita mau itu bagaimana si konsumen itu sekarang berpikirnya bertahan hidup seperti apa ya karena kita dia nggak mungkin properti kan ke seberapa nggak bukannya priority lah gitu kan belum lagi meskipun dia daya belinya ada masalahnya dia takut PHK ya dan itu banyak hal-hal seperti itu tapi memang di kelas yang menengah tanggung ada yang atas banget ada yang bawah banget ada yang menengah tanggung yang kita lihat daya beli ini dia siap dia nggak takut PHK tapi dia siap bahkan kita ketika kita coba ada sedikit promo harganya ditarik panjang gitu tapi ada yang mau gitu jadi menurut saya sih kembali lagi ini masalahnya ada faktor yang bisa dikendalikan gitu kan yang tadi Pak Bowo juga bilang ada kalau dari saya itu ada faktor yang tidak bisa dikendalikan ini market sekarang nggak bisa dikendalikan ada yang berpikir itu kita pakai diskon segala macam pun kita nggak bisa kendalikan secara psikologi dia mau beli atau nggak karena mungkin psikologisnya lebih tinggi dibandingkan dia mau beli tapi ada yang yang faktor yang bisa kendalikan misalkan terkait dengan cash out gitu kan cash out itu kan tadi Pak Bowo juga bilang kontraktor nih mungkin di perpanjang lagi kontraknya atau di tarik panjang lagi gitu kan pembayaran pinjaman ke bank bisa restructuring nggak waktu kemarin kita lihat Muhammad Bianti juga ada penundaan ada pengurangan itu hal-hal yang bisa dikendalikan selebihnya kita serahkan ke yang atas artinya ini yang memang yang bisa kita lakukan tapi kalau nggak bisa secara psikologis pasti masyarakat ganggu meskipun saat ini end user udah tinggi data di sini share screen gimana kalau share presentation ya sorry bro gimana bro ada share ya ada share di bawah di bawahnya share screen aduh oke sambil menunggu share screen ya mungkin itu bukan nih ya mungkin itu aja bukan nih ya ini selain itu juga teman-teman bisa ada pooling kita minta pooling tolong diisikan di bawah ya bisa udah berulang silahkan bro berulang silahkan iya ya enggak sambil lanjut dulu lanjut dulu aja bro kayak yang lain oke 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 jadi ini memang luar biasa tadi bro Ali juga bicara mengenai pemerintah mengenai pemerintah bagaimana dan sekarang pun pemerintah untuk rumah rumah di bawah FLPP yang tadinya dibatasi hanya 4 juta ya bahkan ada 4 juta sekarang sudah 8 juta 8 juta itu sudah masih bisa memiliki rumah FLPP ya sepertinya pemerintah akan mendorong memang ke developer-developer yang menggunakan yang FLPP seperti ini nah untuk bro Bowo juga perlu diketahui kemarin mungkin juga udah udah tahu udah dapet informasinya bahwa tanda tangan digital pun sudah boleh berlaku sekarang kondisinya jadi sudah diketahui untuk tanda tangan digital nah saya mau mengenai ke pemerintah yang tadi sudah dising humpung oleh bro Ali saya mau kepada Pak Boy Bayu karena Pak Boy ini master di bidang ketahanan juga di marketingnya marketing di bidang ketahanan kira-kira gimana sih Pak Boy atau Pak Bayu ini saya panggil Mark situasi kondisi yang sekarang ini Pak Bayu cukup Pak Andi cukup panggil Bayu saja terima kasih rekan-rekan sekalian saya sebelumnya masih banyak belajar dari rekan-rekan sekalian juga dan kemudian saya tidak spesifik di bidang properti berdasarnya cokupan wilayah saya usaha saya salah satunya adalah melakukan pendampingan pendampingan perusahaan dan wilayah pendampingan perusahaan dan wilayah dalam transformasi juga sekaligus menjadi akademisi salah satu lembaga nah sebenarnya saya mungkin akan tadi sudah sangat spesifikasi Pak Bayu gimana lembaganya disebutin Pak lembaganya saya mengajar di PPM Management di sekolah tinggi di sana untuk eksekutif dan kemudian begini mungkin saya akan balik dulu tadi banyak menyambung dari Pak Hermawan mungkin ini menguatkan padahal saya tidak janjian sama Pak Hermawan tadi gitu ya guru kita tidak janjian tapi ternyata apa yang nanti saya mau share ke teman-teman sekalian itu menguatkan insight bahwa apa yang terjadi dan apa yang harus diantisasi dalam bisnis property tidak spesifikasi bisnis property tapi bisnis-bisnis lainnya juga cuma nanti kita bisa diskusi lebih jauh bagaimana bisnis property itu akan berdampak saya share file saya silahkan silahkan oke kurang lebih saya ingin sharing tentang bagaimana strategic market seperti yang Pak Hermawan sampaikan di dalam suasana atau waktu-waktu yang tidak menentu yang tidak kita bisa kenali sebelumnya akibat pandemi COVID-19 ini lalu ada faktor yang kita lihat tadi Pak Hermawan menyebutkan adanya humanity dan situasi sekarang ini memaksa kita semuanya dalam tanda kutip memaksa untuk kita semakin human semakin humanity sebab kenapa ada sebuah faktor yang disebut dengan ketahanan sosial atau social resilience menjadi sangat kritikal saat ini saya mulai dulu pertama kita akan berikut tentang masalah strategic fit pada dasarnya bagaimana bagaimana mengaitkan antara tadi kebutuhan pasar dan kondisi-kondisi terbaru yang dihadapi oleh khas kita lalu kemudian yang paling penting saat dalam kondisi tertekan seperti ini adalah bagaimana resource organisasi kita seperti yang Pak Wibowo juga ceritakan sebagian itu menggambarkan resource yang bisa diberdayakan Pak Hermawan sendiri tadi juga menyatakan bahwa kita harus berpikir ulang bagaimana menata resources-nya kita nah baru kita bisa bicara dengan marketing strategi ketiga hal ini saling berkaitan karena ada tekanan dari sebuah event yang tidak pernah kenali sebelumnya dan ini mendorong sebuah hal baru kalau istilah Pak Hermawan the new world dunia yang benar-benar baru kita tidak akan bisa kembali lagi ke sebelumnya karena kenapa ada yang dinamakan ketahanan sosial yang dalam progres ketahanan sosial kita yang baru yang dalam progres seperti apa itu yang perlu teman-teman waspadai ataupun kita perlu antisipasi nantinya nah baru kaitannya bagaimana kita membuat semacam marketing strategi untuk bisnis kita atau industri kita kita mulai dulu dari pertama ada kalau kita lihat di coronavirus sesungguhnya dari sisi pertahanan maupun dari sisi ketahanan bisa dipandang dari dua perspektif rekan-rekan sekalian perspektif yang pertama adalah corona itu sebagai sebuah penyakit yang kita sudah banyak bahas bagaimana karakternya dan lain sebagainya walaupun masih banyak belum ditemukan benar-benar bagaimana mengendalikannya yang kedua yang tidak kalah persoalannya yang sekarang sebenarnya mau apa ya yang sekarang sebenarnya mengelilingi hidup kita wildfire information atau informasi yang dalam tanah kutip liar informasi yang liar ini tidak hanya hoax tapi juga informasi yang bersifat ambigu informasi misalkan kita tidak ngomong politik disini tapi ini adalah suasana kita informasi yang tidak menentu apakah peraturannya dari komunitas seperti apa dari daerah seperti apa bagaimana koordinasi semua semua terjadi liar sebenarnya situasi ini sudah diprediksi oleh World Economic Forum tahun 2013 reportnya sudah mengeluarkan tentang persoalan pandemi dan adanya wildfire information kita dengan adanya dunia digital seperti sekarang informasi yang menjadi liar ini menjadi sangat tinggi dan kita seolah-olah menjadi terombang ambing ambiguitas istilahnya kita saat ini nah disini yang kita mesti penting adanya forum-forum yang lebih sering seperti yang Pak Pimpin dan Pak Andi lakukan sekarang ini supaya lebih sering kenapa? supaya semakin mengurangi ambiguitas pertukaran informasinya lebih valid di orang di industri itu sendiri ini juga sebuah salah satu bagaimana mengelola informasi nah dua hal ini yang mesti diwaspadai kalau penyakit mungkin kita sudah ada yang menanganinya Pak rekan-rekan sekalian tapi wildfire information ini sungguh-sungguh sangat sulit sampai di pemerintahan pun bisa terbelah informasinya kemudian banyak pihak juga memproduksi informasi itu sendiri ini terjadi karena pada situasi sekarang semua orang bisa memproduksi informasi dan mereproduksi informasi at the same time itu yang menjadi persoalan tantangan kita ke depan karena itu yang saya sebut tadi yang Pak Helmong juga sebut tadi dunia tidak akan pernah sama masyarakat akan menjadi mempunyai sebuah bentuk baru yang akan membentuk yang disebut dengan social resilience yang terbaru bagaimana sekarang proses social resilience itu atau ketahanan sosial itu seperti ini teman-teman sekalian jadi ada di atas ada garis waktu dan di bawah kita bisa lihat bagaimana prosesnya di bawah ada yang dinamakan social vulnerability atau kekerentanan sosial kerentanan sosial ini kalau kita sekarang sebelum sebelum situasi customer kita seluruh customer di industri kita baik di property maupun di industri lainnya dia mempunyai sebuah state tertentu keadaan tertentu tetapi ketika dihantam oleh sebuah keadaan dia akan drop dulu ke bawah dia akan drop dulu ke bawah yang disebut dengan kegamangan atau kerentanan sosial nah jauhnya sampai di bawah tergantung bagaimana kekuatan kita secara sosial bisa mengabsorb berbagai macam tekanan itu seiring dengan waktu maka akan terbentuk sebuah situasi yang dinamakan social resilience jadi ketika kita turun ke bawah itu kita kita bisa ngecek seberapa kapasitas absorptifnya atau kalau kita bawa di bahasa marketingnya target market teman-teman di dalam dunia industri dalam property yang bisa berbeda-beda segmennya seberapa kuat dia bisa menahan segala laju ambiguitas dalam situasi seperti ini itu melihat ketahanan mereka lalu kemudian bagaimana dia nanti bounce back bounce back itu yang disebut dengan social resilience bagaimana dia merecovery dan merekonstruksi proses jadi kita bisa mewaspadai bagaimana apa namanya customer kita seperti apa kalau kita lihat ketika dia mau naik ke atas yang disebut dengan social resilience itu ada dua kemampuan yang akan mendorong terjadinya seperti ini kembali lagi ini yang akan disebut nanti bahwa dunia tidak akan pernah sama kenapa karena situasi sosial target market kita segmen market kita akan berusaha membuat adaptif kemampuan adaptifnya keluar kemampuan adaptifnya keluar itu sangat bergantung kepada aset seberapa besar dia punya aset aset itu bisa keuangannya bisa informasinya bisa aksesnya yang lain-lain apapun yang disebut akses dari target market kita nah itulah agensi yang akan mempunyai aset target market kita lalu seberapa besar dia punya fleksibilitas apakah target market kita seperti yang kalau Pak Wibowo tadi saya sampai saya dengarkan bisa gak dirubah sebagai agent sebagai agent Pak Wibowo juga sebagai seorang anggota sosial sebagai juga target market dari industri yang lebih besar lagi berapa fleksibel dia akan bergerak seberapa fleksibel lalu bagaimana si target market kita atau segmen market kita bisa mengorganize dirinya misalkan kita udah lihat di beberapa kluster perumahan bagaimana dia mengorganize dirinya itu bisa kita menjadikan contoh bagaimana dia mengorganize dirinya seberapa jauh mereka akan belajar dengan situasi ada situasi yang unik di kluster di perumahan kami itu cara meresponnya saya perhatikan adalah kemudian mereka urunan semuanya urunan semuanya untuk membuat bilik disinfektan uang sudah terkumpul bangunan sudah mau terbangun tetapi tiba-tiba keluarlah berita bahwa bilik disinfektan itu tidak disarankan oleh WHO dan tidak disarankan oleh pemerintah ada kegamangan jadinya disini nah disini masyarakat sedang sosial kita target market kita sedang mempelajari situasi sesuatu tersebut melalui kemampuan sosial kognitifnya seberapa besar dia mengambil resiko seberapa besar dia akan melangkah lebih lanjut disitulah akan terlihat seberapa besar kemampuan adaptif dari target market kita setelah itu baru dia kemampuan transforming bagaimana mereka akhirnya berlanjut ke kehidupan berikutnya jadi ketika dia bounce back ke atas dia memulukan kemampuan adaptif dan kemampuan transform nah disinilah yang relevansinya ketika Pak Hermawan bilang dunia tidak akan pernah lagi sama sebab dia sudah turun ke bawah jatuh kemudian dia bounce back dia akan mempunyai wujud yang baru nah kita harus memperajari customer kita kemudian ketika fase pandemik ini usai dia akan menjadi wujud apa dari sekarang kita harus mulai antisipasi akan wujud apa target market kita nanti saya lanjutkan sedikit nah ini saya tidak bahas data-data ini tetapi teman-teman mungkin sudah beredar mendapatkan Estinielson Report tentang Indonesian Customer Respon Indonesian Customer terhadap COVID kalau secara keseluruhan ada report ini cukup menarik karena membahas tentang outdoor activities mobilitas dan lain sebagainya dan ternyata mulai ada pergeseran walaupun yang tetap melakukan hal yang sama seperti datang ke mal itu masih 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 apa sama seperti sebelumnya 41% masih cukup besar gitu tapi terjadi pergeseran-pergeseran sudah lebih sudah lebih jarang datang ke mal kemudian makan di luar sekarang agak berkurang dulu dan lain sebagainya mungkin teman-teman bisa nanti bisa saya share di IEG kalau ada yang belum dapat report seperti ini lalu di online shopping pun ternyata masih belum bergeser walaupun sudah mulai terbentuk terbentuk kebiasaan menggunakan online shopping sekitar 30% orang-orang sudah makin sering menggunakan online shopping berarti perilakunya akan mulai berubah ke arah sana kalau kita balik lagi kita sekarang masuk kepada strategic marketingnya disinilah memang kita semua di challenge bagaimana sebuah decisive moment seperti yang juga tadi teman-teman diskusikan dari Jababeka juga dari Mas di Jababeka tadi juga menceritakan bahwa ada perubahan harus membuat sesuatu yang baru produk yang baru yang lebih murah dan sebagainya pada dasarnya adalah saat ini kita dipaksa dipaksa dalam oleh keadaan untuk bisa mengeksplorasi hal-hal baru kita tidak bisa menunggu lagi dan itu butuh decisive moment apakah kita akan masuk ke hal yang baru karena pada saatnya saat-saat ini kita sedang berlaku dua hal sekaligus yaitu kita memang harus bisa mengeksploitasi apa yang kita dapat sekarang atau bahasa Pak Hermawan tadi dengan istilah surviving atau servisik bagi yang sedang growing mengeksploitasi yang sekarang tetapi at the same time kita harus melakukan eksplorasi atau bahasa Pak Hermawan tadi preparation supaya kita pada saatnya ketika market ini memang sudah tidak bisa lagi sama kita sudah mempunyai hal-hal baru yang kita bisa kembangkan ini sangat challenging sekali saya sebut ini adalah decisive moment kemarin ada sembilan anak perusahaan termasuk ada propertinya juga dari sebuah BUMN saya bimbing untuk membuat business model transformation itu mengalami hal yang sama terjadi kegamangan kapan harus melakukan eksplorasi kapan harus bisa memasuki dunia baru tetapi ketika baru bertanya seperti itu keadaan memaksa harus memikirkan dunia baru jadi sekarang memang terjadi kegamangan baik bagi pelaku industri maupun customer disinilah kita sebagai entrepreneur harus bisa makin menguatkan the decisive moment nah sekarang bagaimana bagaimana konsep strategic marketing pada kondisi seperti sekarang ini kekuatan kita selain customer yang sudah Pak Hermon juga sampaikan pikirkan customer pertama pada kondisi seperti saat-saat ini at the same time kita juga sudah harus memikirkan resource organisasi kita organisasi yang saya sebut dengan resource itu ada dua hal yang kita mesti petakan baik-baik dan kita mesti merealokasikan semuanya pertama adalah aset baik yang tangible mau yang intangible maupun ya bersifat kapabilitas kemampuan kita mengeksploitasi aset-aset ini kita biasanya kemarin mempunyai rutin kapabilitas sekarang yang dipentukan adalah mesti berdinamik kita harus mencari bisa memetakan marketing aset kita apa saja customer base kita apa saja internal support yang kita punya apa saja supply chain yang kita punya apa saja alliance-nya kita punya apa saja dan ini akan berpadu padan dengan kemampuan marketing yang dinamis tadi seperti yang teman-teman tadi bahas adalah sebenarnya kemampuan marketing dinamik bagaimana menghadapi situasi yang sangat berubah seperti ini bagaimana cara membangunnya cara membangunnya adalah teman-teman mau tidak mau harus bisa mengembangkan ketiga kemampuan sekaligus di dalam perusahaan teman-teman sekalian dan termasuk juga perusahaan saya pertama adalah bagaimana melakukan sensing kemampuan sensing dan melakukan pembelajaran terhadap sebuah keadaan ini absorptive capability sangat ditentukan oleh kita sejauh mana kita bisa melakukan ini semua kemudian sejauh mana kita bisa adaptif mungkin targeting dan positioning kita harus bisa membuat sesuatu yang baru dari produk-produk kita atau customer-customer kita bagaimana kita mempositioningannya kembali bagaimana kita melakukan customer relationship management tadi Pak Hemawan sampai menekankan bahwa pada saat surviving dan dan servicing customer relationship management itu menjadi penting untuk membangun relasi dan kemudian membangun empati lalu terakhir adalah inovatif kita mau tidak mau harus bisa membuat sebuah produk yang baru memikirkan sebuah service yang baru yang berkualitas dan bisa dipercaya oleh customer ketiga ini semua akan membentuk sebuah portfolio baru portfolio marketing resource kita yang baru untuk kita tawarkan kepada pasar sebagai strategi di masa tertekan seperti ini unprecedented times atau events nah rekan-rekan sekalian ini tantangan kita semua saya hanya memberikan sebuah framework yang buat kita bisa diskusi lebih lanjut dan ini pada dasarnya menguatkan apa yang sudah Pak Herman sampaikan apa yang harus kita bangun kalau kita secara teknisnya bagaimana kita membangun kemampuan mengenali pasar dan mengenali customer kita bagaimana pada saat bersamaan target market kita sedang melakukan absorptive kapasitasnya juga sedang berusaha menekan situasi-situasi yang dia alami dan dia bisa berdamai dengan keadaan untuk bisa kemudian dia meng-coping mengatasi persoalan itu dan kembali lagi pada situasi semula disinilah kita harus bisa memahami customer kita dalam bahasa saya ketika Pak Herman bilang bagaimana membuat marketing yang makin human humanity adalah ketika kita menyadari bahwa customer kita target-target makin kita sedang melakukan kemampuan absorptive dia sedang dalam kemampuan meningkatkan kerapuhannya kegamangannya untuk bisa mengatasi mengabsorb segala macam kegamangannya lalu kemudian mereka berusaha merecovery dan merekonstruksi proses dan ini butuh proses yang sangat berat sekali karena itu trust menjadi sangat penting di mata customer pada saat-saat seperti ini metode-metode yang kita bangun selanjutnya setelah ini akan balik kita tidak bisa lepas dari situasi yang baru karena masyarakat kita sedang dalam perubahan menuju sebuah ketahanan sosial yang baru dan itu akan mempengaruhi perilaku pembelian kepada masyarakat kepada produk-produk kita kurang lebih seperti itu Pak Andi dan saya percaya tadi apakah kita perlu melakukan gimmick marketing gimmick dalam situasi seperti ini kalau kita lihat social resilience kita lagi dalam proses maka kejujuran humanity itu menjadi penting dibanding sebuah gimmick marketing kalau pun kita membuat sebuah marketing gimmick maka marketing gimmick yang sangat human so misalkan nanti sebuah perumahan akan semakin mereka lihat kesadaran keselamatannya mereka akan sangat melihat lagi bagaimana pengolah kesehatan dari sebuah area perumahan bagaimana developer bisa mengabsorb keresahan-keresahan yang dipikirkan oleh mereka sebelumnya perisiwa ini akan menimbulkan sebuah pengalaman baru kepada konsumen menurut saya begitu Pak Andi dan Pak Pimpin saya serahkan oke luar biasa luar biasa sekali Pak Bayu paparannya sangat memberikan inspirasi ke kita bahwa memang saat ini yang dibutuhkan yang tadi Pak Haka juga cerita bahwa humanity yang diperlukan dan selain itu mungkin saya juga tadi Pak Herman juga selain humanity kemudian saya sendiri ada beberapa developer yang saya sarankan untuk kemudian kondisi inilah mereka memperbaiki daripada infrastruktur mereka apa segala macam yang lebih kepada customer oriented jadi hasilnya dan sebetulnya sebelum terjadi pandemi ini di awal tahun saya sudah melakukan itu saya sudah menyarankan untuk kemudian membuat sesuatu yang berbeda dari proyeknya membangun sesuatu yang belum ada menjadi ada misalnya kayak clubhouse dan sebagainya dan sebagainya dan disini sepertinya ada Pak Akang yang saya panggil namanya Pak Akang kalau muncul tolong Pak Akang dari Mas Group dimana Bali Resort Perpong Bali Resort Bogor proyeknya itu banyak juga ini yang saya saya belajar sekali dari Pak Hermawan ke customer terus kemudian baru ke product terus kemudian jadi brand jadi saya lakukan yang namanya memberikan experience jadi marketing experience yang saya katisasi jadi selama ini developer kan gak pernah membuat atau fondasi itu kalau beli di perumahan kan fondasinya itu kan langsung sekaligus burak terus akhirnya tidak ada perayaan padahal zaman dulu waktu saya masih kecil di daerah itu kalau mau fondasi rumah itu kan ada sukurannya ada apa segala macam nah di proyek Mas Group yang Bali Resort Bogor itu kita bikin kita undang semua customer pada saat yang sudah beli pada saat mau tanam fondasi bareng-bareng kita berikan mereka panggil lah panggil kakaknya kakeknya siapapun dipanggil sampai mau guru agamanya pun dipanggil untuk menyaksikan penanaman fondasi yang pertama dan mereka si ayah apa segala macam ikut menanam fondasi itu marketing experience tujuannya adalah membuat ikatan rumah ini menjadi rumah idaman mereka mereka bisa doa dan sebagainya dan itu yang sudah lama tidak mereka bisa dapatkan di perumahan di suatu kawasan developer nah ini mungkin kita menghumanitikan atau mengorangkan orang ini supaya mereka sama-sama dan efek sampingnya itu ternyata ada teman-teman semua efek sampingnya ada mereka malu kalau gagal KPR jadi mereka nggak mau berhenti karena nanti ditanya sama tetangganya rumah lu kapan jadinya kok nggak jadi-jadi habis samping fondasi kok nggak jadi-jadi nah itu ada efek kesana dan efek yang lainnya itu membuat kita akhirnya menjadi karena kita dekat dengan mereka jadi menjadi advocate dan sampai sekarang kalau siapa bilang bahwa kita tidak bisa jualan dalam kondisi sekarang di Bali Resort Bogor sendiri penjualannya setiap minggu masih ada dalam kondisi seperti ini penjualannya masih ada nah ini ini menarik sebetulnya saya minta Pak Akang tadi saya lihat ada tapi kok tiba-tiba hilang Pak Bowo Pak Bowo sebelum Anda left nih Pak Bowo saya tahu Anda sibuk sekali Pak Suteja juga tadi sudah minta left tapi yang lain nanti habis ini ada pembicara yang lain ada yang mau tanya ya silahkan yang mau tanya siapa silahkan ada yang mau bertanya silahkan kalau mau tanya ya silahkan Ibu Patricia Ibu Patricia Anda Anda raise hand silahkan Anda mau bertanya oke kayaknya dia nggak bertanya nggak bertanya Pak Bowo ini sekali lagi Anda kan juga bukan cuma pegang satu proyek nih proyek yang lain kan Anda pegang nih semua proyek Astra itu di bawah Anda dan saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ali Terenggara bahwa Bro Ali bilang bahwa brandnya Astra itu kan udah pasti bangun udah pasti jadi nah apakah sedemikian kuatnya brand itu yang membuat customer-customer itu tetap mau membeli nah ini yang harus coba dibuka sedikit lah rahasianya Bro jadi kalau saya again ini view 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 saya pribadi ya mungkin ya ini ya karena kalau kalau saya ngomong sebagai CEO-nya Astra lain udah pasti dong tapi ini view saya pribadi ya Pak sudah pasti ada andilnya Pak sudah pasti ada andilnya ya dan mungkin andilnya tersebut bisa terjadi di titik-titik tertentu jadi contoh ya mungkin dia sudah banding-bandingkan beberapa akhirnya pilih proyek ini karena brand tersebut mungkin mungkin dia langsung pilih dari awal karena suatu brand jadi andilnya sih pasti ada Pak andilnya pasti ada Pak namun saya terus-terang harus ngasih kredit harus ngasih recognition ke tim saya yang nge-push jadi salesmanship masih harganya masih tinggi di kami jadi makanya training-training segala itu ya terus sales script SOP sales kolateral baik itu fisikal ataupun virtual harganya masih tinggi di kami jadi kami masih sangat menghargai itu yes brand adalah sesuatu yang penting yes brand pasti apa pasti bisa mengangkat suatu produk dan bisa menentukan yang mana namun salesmanship dari tim itu tidak kalah pentingnya makanya kalau untuk training-training untuk apa as simple as memotivasi mereka gitu ya itu saya udah ngemikir dua kali Pak saya ngemikir dua kali lagi itu kita lakukan langsung karena again tadi mungkin sudah sempat disentuh sedikit ya customer journey ini lumayan menarik nih karena customer journey seseorang itu untuk beli property mungkin let's say ada seratus point gitu ya ada seratus point kalau dulu digital itu hanya let's say 15 point atau 20 point sisanya itu fisik ya dengan situasi seperti ini mungkin digital bisa lebih merambah lebih tinggi Pak namun untuk produk-produk yang seperti property ini dimana ini saya ngomong end user ya nanti mungkin saya akan lanjut ke investasi ya kalau yang end user ini basically seseorang akan beli rumah tinggal itu mungkin 3 atau 4 kali dalam hidupnya that's it it's a big purchase untuk mereka ya big determining purchase sisi fisiknya sisi salesmanshipnya tetap ada akan ada dan itu tetap tidak akan bisa digantikan jadi tadi mungkin ada ibu yang nanya soal strateginya strateginya untuk untuk di masa-masa seperti ini untuk apa real estate agent ya bagaimana itu bagaimana caranya nah mungkin harus dibagi dua strateginya satu tadi itu digital yang mungkin akan lebih lebih-lebih banyak tapi salesmanship juga pasti akan ada gitu lalu apa yang terjadi pada saat hal ini berubah nih bukan my home anymore tapi my investment ya that's a whole new different ball game disitu nah kalau saya boleh ngeluarin bola kristal saya ya untuk property ya dari sisi investment terus terang investment property property ini sangat banyak mungkin mulai banyak ya digrogoti oleh investasi-investasi lainnya ya dimana mungkin property tidak begitu liquid investasi-investasi lainnya mungkin lebih liquid gitu ya jadi kompetisi untuk property makin banyak nih walaupun di dalam situasi ini mungkin you know balancing-nya antara semua tipe investasi akan berubah tapi ini gak terlepas ini jadi investasi property investasi property kemungkinan di masa depan dengan digitalisasi ini dan juga tadi secara legal ya sudah bisa secara elektronik segala terus kita ada yang namanya blockchain segala itu ya mungkin investasi di property akan berubah bentuknya karena dari sisi transaksinya sudah makin gampang gitu jadi mereka apakah property sekarang bisa lebih liquid dibanding yang dulu gitu ya nah apa yang sekarang ini yang kami sebenarnya lagi godok masih di tahap tadi itu survival pak terus sekarang kami masih godok di tahap yang tadi survival itu yang Pak Hermon bilang survival gitu ya again tadi itu saya bilang mindset sangat sangat beda Pak teman-teman kalau mindsetnya udah dirubah jadi kalau teman-teman kita sudah bilang jadi kalau misalnya hal ini akan sampai Desember akan sampai Januari tahun depan gitu loh apakah masih ada astralen pada saat itu gitu apakah kalau nanti sampai setahun setengah gitu 18 bulan gitu loh kita mau tetap ada gak gitu nah kalau mindsetnya udah diganti seperti itu bahwa we will be the last man standing apa teman-teman juga bergeraknya akan berbeda bergeraknya akan berbeda nah mindset tersebut sebenarnya sangat sayang kalau kalau kita taruh di dalam environment yang sangat apa rigid jadi environment yang kita ciptakan untuk teman-teman kita juga semuanya juga harus lebih fluid gitu gak bisa terlalu rigid juga teman-teman kita yang yang jualan juga tidak bisa di apa di kotak-kotakin gitu jadi saya kira ini sesuatu yang sangat sangat apa fundamental mental yang kami sudah ganti di sisi mindsetnya tersebut kalau menurut lu bro produk atau brandnya yang yang membuat kemarin jadi laku bro kalau menurut saya dua-duanya sih pak harus dua-duanya sih harus dua-duanya ya harus dua-duanya oke luar biasa nah kemudian kemudian ada lagi ini bro dulu awalnya Astraland muncul itu kan bisa dibilang tidak tidak full menggunakan tenaga agent dan semenjak peralihan ke Pak Wibowo Mulyono ini mulai menggunakan agent sentris seberapa besar kira-kira peranan agent ini bro begini pak peranan agent ini secara fundamental merubah pola mindset kita juga dalam arti kata performance itu tinggi nilainya di kami jadi kalau entah tadi mau dikatakan gimmick entah kalau kita ngomong strateginya gitu ya kalau sudah dilihat mungkin dari peralihan tersebut ya kami mulai rebalance strateginya dari yang yes soft selling meaning value kita keluarin tapi tetap ada hard sellingnya nah ini ini yang membuat kita sebenarnya terus terang terima kasih banget sama agent ini karena harus ada dua-duanya itu tadi tadi kalau soft selling kan memang brand misalnya we value family we value apa segala gitu ya tapi tentu saja mau kayak gimana pun juga hard sellingnya hajar gitu ya gorok di tempat maaf ya kata-katanya itu itu juga harus jalan gitu nah semenjak kita buka semuanya itu dua apa dua channel ini jalan dua channel ini jalan gitu nah karena karena apa saya pikir kalau kalau saya kita hanya fokus sama yang soft sellingnya aja gak akan kemana-mana gak akan kemana-mana gak akan kemana-mana nah ini 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 mungkin apa satu move ya yang yang kita lakukan kalau kita again ingin survive kalau kita again ingin ekspansi kalau kita ingin grow di property market Indonesia gitu ya nah luar biasa nah ini saya mau menyinggung masalah agen saya mau ke Pak Andreas Nawawi Pak Andreas Nawawi masih monitor saya pamit dulu ya udah ditungguin ini sebelah oke safe thank you thank you terima kasih semuanya Pak Andreas Nawawi masih monitor Pak Andreas Pak Andreas Nawawi Pak Andreas ya Pak Andreas oke teman-teman semua pasti udah kenal sama Pak Andreas Nawawi satu sosok yang luar biasa saya pun berguru dengan beliau saya ingat sekali dulu waktu saya terjun jadi sis di tahun 90 di tahun 90 saya jadi sis Mas Arin dulu yang namanya Lipo Karawaci ngeliat rumahnya aja belum ada tanah kosong tinggal nunjuk aja dimana lokasinya tuh gitu mentuhnya aja gak tau kemana tuh-tuhnya nah waktu itu mentor saya adalah Pak Andreas Nawawi nah Pak kita sudah sampai ke dalam tahap salesnya nih Pak agent nih agent dikenal hanya jualan ya kalau data yang perlaku saya jadi di developer baik itu saya di Sumarekon saya juga pernah di Paramon saya di Modern Land dimana saya menggunakan apa namanya agent juga sebagai teman-teman untuk bantu penjualan menurut catatan kita itu kan pada saat launching itu 60% 60% itu penjualan itu dari agent bahkan lebih sampai 70% namun pada saat daily penjualan itu turun menjadi terbalik gitu ya sometimes kalau masih dalam dalam juring atau dalam dalam masa masih satu bulan dari launching itu masih equal lah 50-50 namun setelah habis itu terus kemudian jadi perbedaannya menyolok sekali nah ini agent kemudian fokusnya karena agent udah nyari produk-produk launching yang lain mungkin ya udah lari ke sana kembali nah kira-kira Pak Andreas gimana sih Pak Andreas kan Pak Andreas ini terkenal membuat agent-agen ini dekat semua nih sama Pak Andreas mempertahankan mereka untuk loyal kepada Pak Andreas produknya waktu Pak Andreas pegang boleh di sharing Pak Andreas silahkan ya terima kasih Pak Andi sebenarnya begini kedengaran Pak ya suaranya kedengaran Pak tetap dengar gak suaranya kedengaran kedengaran Pak kedengaran jelas Pak jadi kalau menurut saya di dalam marketing dan sales itu merupakan satu apa ya menurut saya satu art satu seni jadi di dalam dunia ini tidak bisa kita menggunakan metode atau rumusan satu tambah satu sebenarnya dua enggak enggak bisa mengapa karena makin mahalnya satu produk maka sisi manusia yang ada terlibat di dalamnya itu makin tinggi jadi artinya baik itu sebagai penjual ataupun sebagai pembeli ataupun sebagai perantaranya itu masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri nah agent itu biar bagaimana menurut saya itu sangat diperlukan jadi saya dengar Pak Bowo cerita tentang agent untuk astrolan saya setuju sekali karena di semua perusahaan yang saya terlibat saya selalu sangat menghargai mereka para penjual agent ataupun member ataupun bagaimana nah intinya satu aja mereka itu manusia nah manusia tentunya ingin dimanusiakan jadi yang yang saya berpikir saya pernah mendapatkan satu pertanyaan misalkan sekarang saya bertanya pada kita semuanya siapa yang ingat peraih medali emas terbesar atau terbanyak di dunia untuk untuk renang yang jawab tentunya gak banyak ya kita tahu Mark Spitz atau siapa tapi kita gak jelas semua ngerti siapa orang terkaya di Indonesia ya mungkin tahu tapi gak semua juga peduli tapi kalau ditanya siapa masih ingat gak guru SD kita atau guru TK kita yang yang pernah nolong kita langsung seketika kita punya satu figur yang kita gak bisa lupa orang yang kita ingat yang kita gak bisa lupa jadi manusia itu pada satu sisi kita gak pernah peduli siapa yang jagoan kita gak peduli yang kaya yang hebat kita gak pernah peduli tapi kita sangat peduli siapa yang pernah tolong saya nah makanya di sisi ini saya baru mengerti apa yang Pak Mohtariadi katakan tentang trust kepercayaan yang kita jual Pak Mohtariadi itu pernah tanya masalahnya Pak Andreas kita di Lipo itu jualan apa saya bilang kita jual rumah salah setelah dia tanya beberapa orang akhirnya dia menjelaskan yang kita jual itu trust dan disitu saya belajar benar bahwa selama ini yang kita jual itu trust bukan rumah bukan mobil bukan ngukum bukan apa saja bukan memang pada waktu pasar misalkan lagi gampang-gampang yang lagi booming properti sepertinya faktor manusia itu gak dipakai kita berebut semua mati-matian produk itu begitu berguna dan begitu hebat tapi dalam waktu kita lagi susah seperti ini baik mereka pembeli atau menjual atau perantara faktor manusia tidak pernah diapaikan nah siapa yang bisa memenangkan mereka sebenarnya mereka lah yang akan bisa memenangkan peperangan ini jadi kalau perang itu ada buku kan marketing gerila itu kalau kita bisa memenangkan hati pembeli perang ini setelah kita menangkan jadi dalam keadaan yang susah seperti ini yang kita perlu menangkan lah hati pembeli dan hati para agent kita nah tadi saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan Kartajanya yang dia juga mengatakan bahwa dalam satu sisi marketing itu sudah bukan lagi bicara mengenai hal-hal yang lainnya tapi disitu juga kita harus melibatkan pakai human spirit dan human spirit itu disitu ada namanya kreativitas saya setuju banget justru di sisi yang paling susah kita kembali kepada manusia jadi kepada hari ini kita mau pakai istilah gimmick lah memakai istilah apalah memakai istilah apalah gunakan semua itu untuk memenuhi kebutuhan sebagai seorang manusia dan aneh sekali setelah saya pelajari atau Pak kedengeran gak? ini mati kok ya? ya kedengeran silahkan silahkan dan aneh sekali setelah saya pelajari ternyata uang itu bukan motivasi pertama ada tujuh yang akan memotivasi orang untuk menjual atau untuk melakukan sesuatu yang kita harapkan dulu saya pikir uang ternyata enggak uang itu yang nomor satu uang itu tidak pernah memotivasi kita uang itu kalau pun membuat kita bahagia menurut penelitian menurut dipelajari secara serius kita senang jadi punya uang kalau misalkan saya berhasil dapat uang dapat komisi besar itu kebahagiaannya itu hanya cuma 8 menit 8 sampai paling lama mungkin kita pegang pegang kita inget-inget satu jam atau mungkin satu hari setelah itu kita akan terbiasa kembali dengan kondisi itu dan akhirnya kita mulai nyari lagi apa lagi yang mau kita bahagia tapi yang tidak pernah bisa kita lupakan itu adalah pada waktu kita merasa berharga pada waktu kita merasa sepertinya jadi ada satu hormon yang keluar yang terbentuk dalam kepala kita pada waktu kita merasa berguna dan berharga dan hormon itu membuat kita bahagia nah itulah sebenarnya kunci bagaimana bisa memenangkan hati pembeli ataupun agent kalau kita harus dapatkan itu dan mereka merasa seperti yang diperhatikan tadi saya dengar dari Pak Bowo Pak Hermawan kata Jaya mengenai servicing dan preparing tujuh-tujuan akhirnya manusianya pada waktu kita merasa berharga kita merasa diperhatikan dan kita merasa memiliki sesuatu yang berharga dalam diri kita pada waktu itu kita merasa bahagia dan pada waktu itulah disuruh apa aja sebenarnya manusia itu mau begitu Pak kira-kira Pak wah luar biasa luar biasa sekali Pak Andreas ya memang apa namanya bagaimana mengewongkan orang begitu kira-kira ya Pak Andreas ya saya ada satu boleh tambahin sedikit Pak silahkan silahkan saya ada satu rumusan yang saya pakai untuk marketing itu namanya FIDE FIDE itu F I G H sama T jadi contohnya gini tidak selamanya apa namanya kita ngasih hadiah diskon harga itu akan selalu di respon positif oleh para pembeli enggak enggak selamanya saya ingat sekali enggak bisa kadang-kadang itu sudah banting harga pun pembeli kita enggak mau tetap enggak akan jalan jadi kita harus melihat F F F yang pertama itu adalah find the needs temukan celahnya apa sebenarnya menjadi kebutuhan orang pada hari ini belum tentu pada hari ini enggak tahu misalkan kalau dalam kondisi seperti sekarang ini saya lagi berpikir misalkan kalau saja apa namanya tes COVID-19 itu bisa menjadi produk yang kita beli dan kita bagikan beli rumah satu dapat tes COVID-19 mungkin ada yang berpikir untuk untuk mau gitu karena kita punya uang mau ikut tes COVID-19 juga enggak bisa gitu tapi kalau misalkan kalau beli rumah ini bayar NUP 5 juta langsung ada tes gratis untuk tes COVID-19 saya yakin bisa menggerakkan orang dan yang kedua adalah I I itu Intimity itu artinya ya original asli enggak ikut-ikutan saya kembali ingat apa yang di Pak Motari dikatakan Pak Motari ini guru saya mentor saya pemimpin saya dia kata gini hanya ada tiga jenis manusia manusia yang pertama itu namanya innovator innovator itu orang yang pertama kali yang yang menemukan dan menggunakan jadi kalau misalkan tiba-tiba ada satu orang yang pakai satu cara orang pertama pakai itu innovator dan kita enggak akan pernah bisa lupa orang yang menggunakan cara seperti itu dan berhasil menjual banyak kemudian diikuti oleh orang lain orang yang kedua ini namanya imitator dia peniru enggak apa-apa imitator masih punya harga diri orang masih merespon di mereka dan mereka masih bisa mengikuti dan mengambil keuntungan dari apa yang mereka ikuti tapi yang ketiga namanya kayak transistor transistor itu artinya apa ya kayak radio transistor kita cuma menyampaikan apa yang sudah terjadi dan kalau itu kita terjadi orang pun tidak akan peduli dengan kita kita enggak pernah merasa dirasakan sebagai satu hal yang yang unik orang anggap oh itu kan kamu udah pernah ikutnya oh yang ini oh yang ini kita enggak pernah tampil di depan jadi F yang pertama adalah find on it cari celahnya di mana itu celah yang kedua ingenuity ingenuity carikannya original yang betul-betul dibutuhkan pada waktu itu jadi kalau kita bilang gimmick mau kasih discount atau apa cari betul-betul yang ingenuity yang asli yang original dan yang ketiga adalah kalau kita F-I-G G-nya itu go cepat jalanin waktu itu begitu berharga begitu kita terlambat menyampaikannya mungkin-mungkin kita sudah tidak lagi semenarik sebelumnya jadi enggak bisa nunggu kelamaan saya kalau memikirkan mau bikin mau bikin apa discount atau mau kasih hadiah ini enggak bisa nunggu kelamaan begitu oke jalan semua gerakan promosi gerakan semua gerakan sistem semua komunikasi jalanin sampai langsung jalan G H-hustle hustle itu harus yang meriah yang menarik pakai sesuatu yang buat orang wow tapi yang kelima itu T T itu toro toro itu detail detail itu artinya pada waktu itu kita jalan jangan sampai apa yang kita janjikan itu kekurangan saya kalau kata T di satu kedai donat di Amerika satu kali ada orang yang beli donat ketika dikasih satu kotak donat isinya itu sembilan langsung dibawa pulang dia enggak pernah berpikir bahwa isinya itu enggak sembilan sampai di mobil ketika dia buka isinya cuma delapan akhirnya dia kaget waktu dia kaget dia bawa pulang kembali ke tokonya dia bilang saya buka saya belum pernah berpikir bahwa kalian donat isinya cuma delapan saya pikir sembilan isinya dan si petugas donatnya itu begitu malu dengan kondisi itu akhirnya dia pergi lagi ketika dia pergi lagi dibawa lagi kotak yang kedua dia kaget sekali lupanya di kotak kedua itu diisi bukan hanya sembilan tapi bahkan sepuluh jadi dilebihan satu lagi dan disitu si pembeli itu merasa harusnya enggak perlu dikasih delapan ya enggak perlu dikasih sepuluh sepuluh itu cukup tapi si penjualnya merasa dia enggak ingin pembeli itu kecewa jadi dia tambahin satu dia begitu toro begitu tolus begitu lengkap dia enggak ingin kekurangan jadi FIGHT itu saya selalu gunakan kalau kita ingin memberikan sesuatu sehubungan dengan apalah klinik namanya atau diskart atau hadiah pada waktu kita menjual sesuatu jadi cari yang diputuhkan apa pastikan idea itu original dan yang diperlukan cepat gerakan goal jangan tunda-tunda hustle yang meriah jangan loyo-loyo kurangkan semuanya gunakan apa namanya endorser-endorser meriah begitu banyak dan T toro sampai meleset dikit lengkapi dengan sempurna tambahkan lagi supaya orang-orang betul menangkap hal yang positif dan ini yang disebut sebagai menurut saya akan memberikan trust akan memberikan kepercayaan dan membuat pembeli kita tidak akan pernah lupa dengan kita kalaupun kepada apa namanya kepada agent kita mereka juga akan pernah lupa nah saya saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh para pembeli oleh para agent saya gak pernah bisa lupa gitu kemarin saya ketemu contoh simple aja saya ketemu satu orang dia komplain banyak tentang produk yang pernah dia beli beberapa tahun yang lalu ketika saya kerja satu perusahaan dia komplain satu perusahaan A saya udah gak disitu lagi dan dia komplain banyak tentang itu saya minta maaf saya selesaikan walaupun saya sudah gak kerja disana minta maaf dan kemudian saya berusaha menyelesaikan masa itu beberapa lalu mungkin saya kesana kembali dan dia tanya Pak Andesan dimana saya bilang saya disini dia bisik-bisik sama suaminya coba tanya ada produk rumah apalagi yang bagus kalau ada kita beli dong disitu saya kaget ternyata bukan faktor produknya yang menjadi utama tapi faktor manusianya yang ada yang utama gitu Pak Pak Andi ya luar biasa Pak Andres luar biasa ya memang saya juga mengalami pengalaman pribadi dimana produk produk itu adalah nomor dua tapi yang pertama itu adalah pertemanan ataupun kepercayaan yang lebih utama dan kebetulan saya juga mengajar di satu sekolah property di Panangian School of Property dimana saya juga selalu katakan bahwa tidak hanya melulu dengan 4P tapi ada satu T T itu adalah trust itu luar biasa ini Pak Andres jadi memang apa namanya related sekali dengan dengan yang ini memang mungkin teman-teman juga saya sedikit sharing sedikit juga dari saya saya dengan teman-teman agent juga kita berusaha untuk menguongkan mereka karena banyak developer juga yang merasa agent ini adalah hanya anak tiri hanya menjadi kalau dibutuhkan saja tapi tidak bisa diberikan sebagai anak kandung jadi tidak menjadikan anak kandung artinya sama mau siapa mau ini apa segala macam nah itu yang akhirnya ya agent bahkan saya juga tidak peduli pada saat saya menjabat di satu perusahaan saya tidak peduli siapa yang jual mau agent mau in-house bagi saya sama saja yang penting target saya tercapai saya rasa Pak Andres juga sepakat karena saya juga belajar dari beliau ya Pak Gun silahkan Pak Gun Pak Gun ya Pak Gun silahkan gimana panggilan Pak Gun ini luar biasa sekali nih semuanya sorry nih ya memang kalau dilihat semuanya banyak sekali lah apa yang telah dilakukan hampir mirip-mirip kira-kira yang paling penting saya tidak bisa bicara banyak hari ini karena ada dua meeting yang non-stop yang boleh dibilang surviving ini jalan terus bahkan lagi meeting untuk menciptakan produk baru yang kita tidak pernah tahu laku apa enggaknya luar biasa lah tapi setidak-tidaknya apa yang telah dilakukan apa yang di ini dengan teman-teman semuanya ini tentunya kepercayaan seperti yang saya share yang kemarin lalu itu Ti bagaimana kita selalu memberikan trust penampingan terhadap klien-klien dan customer kita saya rasa itu yang bagi saya yang luar biasa karena itu kemudian di bilang kalau istilahnya mode-to-mode marketing dan lain sebagainya itu memang masih ada sampai sekarang seperti yang tadi Pak Andrias bilang bahwa kadang-kadang bukan produknya tapi orangnya katanya saya rasa itu tidak banyak Pak Andi dan teman-teman sekalian karena ini waktunya sudah hampir jam 5 ya kira-kira gitu ya Pak Andi ya siap siap Pak Gunadi jadi saya juga mau sharing sedikit memang saya ada pengalaman waktu saya di satu developer di developer ini saya saya kerja di developer ini tapi kemudian ada satu rumah yang rumah ini dihuni oleh kakek nenek dan listriknya dimatikan oleh developer di pak perusahaan saya kerja ini karena dia punya dia tidak bayar service cash atau iuran pengelolaan lingkungan ya memang salah gitu tapi dengan dimatikan listrik itu menyebabkan si kakek nenek ini harus menggunakan lilin saya kaget karena malam-malam saya jalan ke proyek ke kluster itu saya lihat kenapa ada lilin kemudian saya mampir ke sana kenapa ini lampu mati atau masalah kenapa kok sampai harus pakai lilin dan ternyata mereka cerita bahwa mereka tidak listriknya dimatikan karena tidak bayar service cash saya saya merasa trennyu sekali dengan sikap itu dan saya bilang saya janjikan sama mereka bahwa oke berdua kakek sama nenek Anda mau bayar berapa kira-kira dia bilang saya masih sanggup untuk membayar yang lama karena dari developer juga belum mempersiapkan banyak fasilitas yang dijanjikan dan waktu itu saya dealkan saya bilang oke saya bersedia dan saya setuju dengan itu tolong besok bayarkan dan besok juga listriknya saya nyalakan saya bilang seperti itu dan saya besoknya saya datang listriknya nyala dan saya bawakan payung saya bawakan jam dinding dan sebagainya saya kasih ke dia ke kakek nenek ini dan responnya saya benar-benar ternyuk sendiri karena mereka sampai sampai meneteskan air mata mereka bilang thank you apa segala macam dan saya yakin dia pasti menjadi advokatnya saya saya yakin dia akan menjadi advokatnya saya dia akan membela saya setiap saya saya jualan apa segala macam setiap kali ada sesuatu pasti dia akan membela saya dan itu terakhirnya mungkin terjadi terjadi bukan kebetulan saja dan pada saat Tuka Sundari Moe terbentuk banyak rumah di sana biasalah pasti ada salah satu penghuni yang menjadi provokator dan sebagainya dan kakek nenek ini yang membela saya gitu setiap apa-apa di sisi dan akhirnya dia mengikuti pembayaran-pembayaran setelah fasilitas-fasilitasnya dipenuhi dan dia mau setuju untuk pembayar dan sebagainya ya memang ini ini adalah salah satu kisah kecil saya yang saya alamin untuk teman-teman mungkin teman-teman juga banyak mengalami atau bisa membuat lebih daripada itu nah Pak Ali dari Pak Ali sendiri Pak Ali teranggada saya tertarik nih Pak Ali konsep dimana tadi nih antara Pak Anda sudah nyindir bahwa ini semua adalah kemanusianya nah sekarang ini kan kita lagi bergerak nih kepada rumah murah nah rumah murah ini kan ada keterbatasan dari masalah segala macam buat branding buat ini buat ini kira-kira gimana iya jadi kalau saya ngomong rumah murah ini itu saya main kritiknya nih Pak Ali ya jadi sebetulnya gini kan idenya merumahkan pemerintah merumahkan masyarakat dengan hunian penyediaan rumah murah ini bagus gitu kan cuman banyak kalau kita tadi bicara masalah humaniti Pak Andra juga bilang masalah yang manusianya banyak yang manfaatnya rumah murah ini kepada konsumen jadi menurun gilarnya gini ya banyak rumah-rumah proyek-proyek yang tadi katanya buat masyarakat MBR masyarakat berpenghasilan rendah itu ternyata tidak ada manfaatnya dalam artian ketika dia tinggal di rumah tersebut yang pasti minim fasilitas ya yang kedua dia itu tidak dipilih yang dekat dengan mass transportation misalkan jadi hal ini yang membuat dia butuh kos lagi keluar sampai ke stasiun atau ke terminal itu yang memberatkan si konsumen jadi banyak pengembang itu tadi yang siapa tadi bilangnya jadi banyak yang si pengembang pengembang menengah bawah ini dia hanya membangun rumah tapi bukan membangun lingkungan bukan membangun sebuah keluarga itu yang yang kita khawatirkan malah nanti akan terjadi dampak-dampak sosial yang berkepanjangan jadi itu yang kita lihat jangan sampai nanti pemerintah hanya kasih stimulus tapi lupa dia memanusiakan MBR ini seperti apa jadi memang kalau ngomong gitu bisa panjang lah ini memang banyak yang belum dan satu lagi mungkin masalahnya kalau kita bicara rumah murah ini kan bilang ini public housing menurut saya ini bukan public housing kalau namanya public housing itu pemerintah yang menyediakan rumahnya ini kan semua yang buat itu pengembang saya tidak menyalahkan pengembang tapi dalam artian public housing itu semestinya pemerintah yang apa namanya yang menyediakan dan itu ada sosial di sana jadi gak memiliki untung kalau ini kan relatif saya ini bukan public housing saya banyak yang dipercaya bagaimana kita buat salah satu apa namanya program yang apa namanya bisa harga tanah untuk masyarakat menengah bawah ini betul-betul dipatok artinya ada instrumen yang bisa mengendalikan harga tanah itu terlepas dari market mechanism yang biasa dilakukan oleh pengembang-pengembang komersial dan itu belum ada sampai saat ini karena kan gini kalau ya kalau pengembang menengah bawah saat ini kalau dari survei kami itu 8 dari 10 pengembang-menengah bawah dia akan pindah ke kelas menengah karena dia gak sanggup lagi buat beli tanah nah masalahnya kesinambungan sustainability si rumah menengah rumah murah ini seperti apa ke depan kan dipertanyakan karena semua market mechanism harga tanah makin naik gak akan ada lagi gak akan agar bukan gak mau pengembang gak bisa lagi membangun rumah sederhana itu masalahnya ya kalau bicara seperti itu bro sekarang ini kan developer untuk supaya mengejar harga lebih murah akhirnya mengecilkan mengecilkan unit nih ya apartemen juga dikecil-kecilkan gitu dan menurut saya ini kan ya sorry to say ada satu pengembang waktu itu datang ke saya dan bicara sama saya dia bilang pak ini tolong produknya gak boleh diganti gak boleh dirubah tapi bagaimana caranya bapak branding supaya ini nama bisa menjadi besar supaya produk ini bisa menjadi besar ya segala macam dan saya melihat ini semua produknya itu adalah one bedroom dan studio ujung sama ujung baru two bedroom ya terus saya bilang oke pak gampang pak saya akan gampang sekali saya cuma saya bilang saya tidak boleh merubah produk baik saya tidak akan merubah produk tapi saya merubah nama pak nah saya merubah nama proyeknya apakah boleh boleh dan saya jamin pak hanya dalam waktu satu bulan proyek ini akan terkenal seluruh Indonesia akan menjadi viral sekali dan akan menjadi luar biasa karena sampai menteri agama menteri perdagangan itu akan menjadi akan ngerti dan melihat proyek ini saya bilang kok bisa ganti nama apa saya bilang mohon maaf saya kasih nama LGBT apartemen ya LGBT apartemen kenapa karena cuma ada tipe studio tipe one bedroom memangnya manusia tidak mau bertumbuh tidak mau berkembang tidak mau punya keluarga artinya sekarang banyak developer juga melakukan itu tadi kan kita bicara masalah produk setelah abis dari abis masalah customer kita bicara masalah produk nah produk ini kan menjadi sesuatu yang ya artinya banyak bermain yang tipe one bedroom studio ini dan akhirnya sekarang oversupply data kalau menurut data yang saya terima itu adalah terjadi oversupply benar gak ini pak iya jadi sebetulnya kalau kita sebelum lebih jauh ngomong oversupply ini kalau saya lihat itu yang terjadi saat ini kan mismatch mismatch itu artinya di segmen tertentu dia kelebihan supply ya tapi di segmen yang lain itu kekurangan supply artinya gini kalau kita lihat yang katanya kaum milenial itu kan dia sanggup di 300 sampai 500 jutaan kita ngomong apartment lah perkotaan tapi kenyataannya kalau kita lihat pasarnya banyak tapi supply-nya itu gak ada di Jakarta cari deh yang 500 jutaan ke bawah apartemen ada gak yang katanya di gadang-gadang itu LRT deket TOD segala macam pun sekarang udah 500 juta ke atas itu masalahnya kan tapi di sisi lain kalau tadi bilang oversupply yang menengah atas yang satu yang ke atas yang sebetulnya notabene itu pasarnya kecil itu supply-nya banyak itu ya karena banyak pengembang yang masuk ke sana itu yang membuat market itu jadi mismatch gak nyambung gitu ya tapi kembali lagi kalau kita bicara yang supply yang apa yang cocok ya sebenarnya 5 juta ke bawah tapi masalahnya harga tanah dan segala macam nah tadi saya mau bilang masalah produk sebetulnya saya gak terlalu setuju kalau kayak gini ya kalau kita beli apartemen tipe 21 21 meter persegi ya kemudian ada produk landed yang ada tipe 48 meter persegi yang kayak Pak Ramon juga Pak Andreas ya begitu kan sempat buat menurut saya itu kita kan kisahkan ini apartemen kok kecil eh apa sorry rumah kok dikecilin saya bilang apartemennya 21 itu studio sekarang kita bangun 48 dianggap kecil ini kan mindsetnya perlu dirubah nih sah-sah aja sebetulnya dengan rumah yang semakin kecil tapi ketika apartemen terlalu kecil apalagi itu bukan targetnya bukan untuk apa yang sewa-sewa apa namanya pekerja gitu ya yang bukan keluarga itu agak mengkhawatirkan karena kalau dia udah ada family tinggal di apartemen yang yang malah ada yang lebih kecil dari 22 meter persegi itu akan menjadi masalah sosial sebetulnya ya apalagi dia udah punya anak ya anak satu anak dua gimana udah gak bisa tapi itu yang pilihan yang sangat terbatas kalau menengah bawah itu masalahnya memang jadi apakah bisa satu suma modeling yang rumah-ruang terbukanya pabrik area-nya lebih bagus karena dengan buat keluarga satu petak gitu tiap area hanya tembok aja itu akan masalah terhadap psikologis terhadap sosial makanya saya kecuali tadi pasarnya itu diperuntukkan untuk mahasiswa kalau pekerja yang main kos-kosan itu bisa tapi ketika itu satu lokasi yang memang family environment itu agak susah gitu loh agak bahaya kalau rumah masih bisa itu tergantung tadi itu masalah daya beli resizing itu dimungkinkan gitu kan karena rumah itu kan gak mungkin sekecil apa sih kalau dua latihan 48 masih oke gitu kan sekarang ada yang tipe 21 landed itu pun oke jadi gak masalah sebetulnya yang masalah itu apartemennya agak musim manusiawi lah kadang-kadang pengembangan terlalu kecil juga tapi dia mengejar mengejar apa ya kos gitu ya mengejar biaya HPP-nya itu dia mesti dipertimbangkan lah ya masalahnya di Indonesia kita masih menggunakan yang namanya semi-gross jadi 21 itu kalau semi-gross dikurangi 15% ya betul perang lebih seperti itu jadi kalau rumah 21 bisa kalau apartemen 21 kenapa gak bisa karena 21 apartemen itu adalah semi-gross nah ini menarik sekali memang jadi saya teringat pada saat waktu saya megang suatu perusahaan dimana saya bisa menjual dalam 10 jam 1 triliun itu adalah iklannya karena waktu itu saya dikepung dan saya harus membuat satu strategi marketing bukan gimmick lah ya saya membuat satu strategi marketing dimana strategi itu saya katakan adalah karena saya ingin saya dikepung dengan apartemen banyak sekali apartemen ada 4 apartemen yang saya dikepung di situ pada mau launching berbarengan akhirnya saya coba mencari satu solusi karena saya juga cukup khawatir cukup ngeri-ngeri sedap juga untuk membuat produk itu dan saya katakan iklan saya cuma saya katakan adalah ini yang saya juga belajar dari Pak Hermawan kita harus yang namanya mengedukasi market mengedukasi pasar jadi saya katakan di dalam promosi saya bukan mengiklankan produk saya secara secara masif tapi saya mengatakan buat apa beli apartemen kalau dengan uang yang sama bisa beli rumah saya katakan waktu itu seperti itu buat apa beli apartemen kalau dengan uang yang sama bisa beli rumah artinya ada landed house yang tadi seperti Pak Ali katakan ada tanahnya ada segalanya segala macam dan lokasinya juga sama di Jakarta saya bilang waktu itu waktu itu saya pegang satu proyek di situ dan ya puji Tuhan akhirnya kita launching 10 jam kita jual 1 triliun harusnya 1 kluster saya bisa jual 2 kluster dan saya rasa memang bahasa-bahasa itu bukan gimmick tapi bahasa-bahasa itu yang yang itu yang berani ya yang apa yang beli apartemen kalau bisa beli rumah gitu ya betul ya waktu itu waktu itu yang kompetitor-kompetitor yang jualan apartemen itu sakit gigi juga sama saya gitu karena di media yang sama pun saya keluarkan iklan-iklan itu gitu jadi apa namanya mencuri mencuri satu apa saya mengambil pasar mereka lah untuk melakukan itu tapi saya tertarik tadi apa namanya dengan BUMN disini nih ada Pak Stevi dari Wika mana Pak Stevi nih dari beliau WA saya bro itu kumisan sekarang saya bilang ini bukan kumisan saya berjanji saya bilang bahwa saya tidak akan potong kumis potong jenggot potong brewok sampai saya tidak WVH lagi tidak work from home lagi jadi ini ada kumisan ada jenggotan bro Roni Mongkar dari Bandung juga ngomong sama oh ya Pak Taufan Butera juga sama semuanya pada tidak mau potong jenggot ini ya pengen tahu lah sampai sebulan sebulan dah pokoknya jamrong-jamrong dah minggu depan saya kenal lagi sama Pak Andi Pak kurang lebih seperti itu Pak Stevi mana nih Pak Stevi tadi saya sudah lihat Pak Stevi silahkan Pak Stevi di unmute dari Wika Property Pak Stevi oke beliau enggak dan ada Bu Yanti dari BTN halo Ibu Yanti baru gabung nih tadi sekeren-keren Pak Ali Pak Andreas sekeren terus ini yang lain Pak boleh Pak kita dengar nih dari Bang oke Bang harus dengar tapi saya juga pengen tahu nih Bu Yanti Bang ini kan juga ada produknya tadi kan kita bicara mengenai Humanity kemarin kita udah bahas ya kita enggak bahas yang kemarin tapi apa sih sebetulnya Humanity apa strategi Humanity apa yang dilakukan oleh BTN dan produk apa yang dilakukan oleh BTN supaya bisa mendongkrak di penjualan di sharing-sharing silahkan Ibu Yanti boleh makasih Pak Jadi pertama sih dengan kondisi kayak gini kan orang pasti keluar juga enggak jadi kami mengoptimalkan kami punya portal kami jadi semua by online dari mulai cari rumahnya booking fee-nya nanti tracking permohonan dimanapun kita semua online jadi kita lebih meluncurkan online kita lebih habis lagi ke semua developer bahwa BTN punya portal yang bisa diakses 24 jam banyak kemudahan terus kedua kami juga mau launching jadi tadi benar tetap kami coba pikirkan terobosan apa jadi kami pengen coba nanti nasabah enggak usah bayar pokok dan bunga selama 6 bulan misalkan di Inggris period jadi akat sekarang tapi enggak usah bayar dulu selama 6 bulan kami lagi pikirkan sehingga jangan sampai tunda akat kalau dia memang pengen di rumah jangan khawatir kondisi kayak gini ini mungkin memang lagi agak susah tapi kami tawarkan tidak perlu bayar pokok dan bunga selama 6 bulan tapi ini baru kita siapkan yang sudah kita luncurkan adalah yang namanya kapir jiru tidak bayar pokok selama 2 tahun hanya bayar bunga ini yang sedang sudah kita luncurkan lebih masif untuk selama 2 tahun jadi kita coba cari-cari kemudahan yang kira-kira memang udah pengen punya rumah tapi mungkin kondisi kayak gini cash flow dijaga nah itu yang kita masuki jadi kita tetap nggak diam tapi pastinya memang perbankan saat ini semua lebih selektif jadi kami tadi terus terang lagi ketemu dengan imba semua perbankan kita juga ngumpul bagaimana satu mensiasati penjualan property yang turun sampai dengan bagaimana kita bisa akat tetap dengan kondisi nggak ketemu antara notaris nasabah bank ini nggak ketemu gimana caranya tetap akat itu juga jadi diskusi isu yang cukup menarik jadi kami sampai nanti mudah-mudahan kita bisa pakai optimalkan ojek nih jadi kita dokumennya pakai zoom tanda tangannya tapi nanti menyusul pakai gojek suruh datangin ke rumahnya konsumen atau notas untuk tanda tangan basah nah gitulah gosip-gosip yang kita sekarang lagi luncurkan jadi tetap kita kerja untuk bisa bagaimana nasabah yang pengen punya rumah jangan sampai jadi keinginannya jadi hilang gara-gara covid jangan gosip aja loh bu jangan cuma gosip loh mesti bener itu ini sudah makanya kita kaji dulu kan kayak gini-gini tapi kalau yang tadi produk kita portal bukan gosip portal kita jalankan kemudian tadi kapir jiru nggak bayar pokok 2 tahun itu biar kita jalankan nah yang gosip ini kita masih akatnya pakai gojek atau apa nih masih perbankan lagi kompak ini bagaimana mesiasati kondisi tidak ketemunya nasabah sama notaris sama developer itu aja untuk marketingnya kami sekarang ini dengan beberapa developer ya pakai zoom bikin program bersama pakai zoom semua nih sekarang jadi ternyata developer masih pengen jualan marketing juga gimmick-gimmick di saat kondisi kayak gini tadi pak ternyata kami sudah ketemu dengan 22 proper mereka tetap pengen nasi gimmick-gimmick biar menarik untuk bisa jualan jadi mereka merasa perlu untuk ada gimmick gitu pak mungkin itu dari kita btn pak iya luar biasa bu yanti apa namanya jangan lupa sama project ya eh sini project jangan lupa sama project karena aplikasi kita sekarang juga online dan kita juga kalau ada konsumen yang mau kpr melalui data kita udah kerjasama sama btn doang yang belum kerjasama kita optimalkan lagi pandi untuk online kayaknya gak ada acara lain kita semua harus buy online data juga semua dikirim gitu ya buy online semua jadi ini ada contohnya lagi dengan bank mandiri kita juga ada kerjasama dengan bank mandiri bank mandiri punya jutaan 3 juta lebih payroll dan mereka ingin menawarkan kepada nasabah-nasabah mereka nah mereka bingung mau bagaimana caranya dan akhirnya menggunakan kita project punya aplikasi kita project untuk sarana itu jadi developernya masuk ke kita si apa namanya kalau konsumen yang tadi calon konsumen 3 juta itu juga cari cuma saya bilang harus melalui broker jadi penjualannya harus melalui broker karena broker ini kan sudah sudah terdaftar dan sudah diakui oleh departemen perdagangan mereka harus punya punya semuanya dan sekarang kita udah kerjasama dan konsumen-konsumen juga kalau mau ngecek apakah dia bisa beli KPR bisa berapa segala macam itu bisa tinggal pilih dan kita sudah kerjasama dengan CNG Niaga kita udah kerjasama dengan UOB kita juga kerjasama dengan CCB kita sudah kerjasama dengan mandiri tinggal sama BTN Ni Bu Yanti nanti kita simulasi kita kita masuk dalam proyek Bapak ya luar biasa oke teman-teman saya lagi nunggu Pak Steffi Pak Steffi belum muncul-muncul dari BUMN karena Pak Ali Tanggada sudah mulai menyidir masalah BUMN ini menarik sekali karena strategi BUMNnya gimana nih Pak Steffi apa Pak? ya Pak Steffi dia apartemen semua tapi itu ya apartemen Pak Steffi Ramatan sorry Pak Steffi Ramadhan ya ya yang sekarang di root-nya LRT ya oh bukan 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 di root-nya LRT bukan LRT Pak itu oh WIKA ya WIKA 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 ini Steffi ini WIKA ya mana nih Pak Steffi hilang nih ya kalau WIKA punya landed juga kalau WIKA ya oke jadi teman-teman semua apa namanya kita dalam situasi ini benar kata Bu Yanti bahwa semuanya masih bisa jualan beberapa agent masih jualan beberapa agent masih melakukan transaksi caranya baik itu mau secondary maupun primary primary ya itu masih tetap ada dan sekarang memang menggunakan sarana online nah tinggal bagaimana kita sebagai developer yang tadi saya setuju sekali dengan Pak Hermon Kartajaya dan itu benar-benar seribu persen sejuta persen itu benar bagaimana caranya kita memberikan rasa humanity kita kepada mereka ya kepada mereka yang membutuhkan dan saya juga ini banyak teman-teman broker ini ada ini kita semua terhubung ada yang dari Bandung ada yang dari Aceh ada yang dari Bali ada yang dari Makassar ada yang dari Samarinda Banjarmasin dan sebagainya di seluruh Indonesia kayaknya numplak-blak habis di sini terima kasih semuanya nah saya mau memberi kasih kabar kepada para developer di sini kalau Anda ingin memasukkan produknya ke dalam aplikasi saya project silahkan monggo monggo semuanya kena fee-nya gak enggak ya kalau fee harus karena saya membangun infrastruktur tapi gak mahal kalau terjadi transaksi baru bayar bayarnya berapa sedikit kok nanti kita bicarakan aja nah terus kemudian ini sedikit promosi bagi broker-broker saya juga memberikan free untuk mau memposting secondary market jadi kalau Anda punya barang-barang secondary mau dipasarkan melalui aplikasi project silahkan silahkan nah oke selesai iklannya iklannya udah lewat saya mau kembali ke saya punya guru saya punya luar biasa Pak Andreas Nawawi Pak Andreas ini kemarin yang di relay posting sama Pak Ali Teranghanda mengenai sikap kita itu menyentuh sekali itu Pak Andreas luar biasa saya tahu Pak Andreas Nawawi juga seorang pendeta hamba Tuhan nah tapi mau melakukan yang dilakukan itu oke hal kecil tapi luar biasa mungkin bisa sharing untuk semua teman-teman supaya yuk kita sama-sama karena tadi Pak Hermang Kartaja juga sudah 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 menjindir bahwa jangan sampai terjadi tahun 98 terjadian seperti ini lagi silahkan Pak Andreas Nawawi monggo saya udah ikutan tuh Pak Andreas sebentar Pak Bapak mute-nya dibuka dulu Pak mic-nya Pak oke silahkan Pak Andreas terima kasih Pak Andi saya sebenarnya saya prinsip saya dari dulu saya gak akan pernah jadi Presiden Indonesia ataupun Menteri ataupun anggota DPR atau MPR kalaupun saya dipilih saya juga gak mau karena saya tidak mampu tapi bukan berarti saya tidak bisa ikut membangun bangsa ini saya cinta banget Indonesia saya cinta Indonesia saya cinta Indonesia dan saya lahir di Indonesia dan saya mati juga di Indonesia saya bertumbuh dan pesan di Indonesia jadi kemarin ini intinya satu ketika saya baca di koran di media ada cerita bahwa ojol itu ojol dan kulit harian dan kulit ada banyak orang yang terpaksa harus keluar karena mereka harus makan nah dampak daripada tinggal di rumah aja bagi banyak orang mungkin merupakan seperti quote-unquote liburan tapi bagi sebagian orang di Indonesia mereka gak bisa mereka gak bisa tinggal di rumah karena mereka harus keluar mereka tuh pedagang lagi lima dan yang lain-lainnya nah satu pagi saya tuh lagi naik sepeda hobi saya naik sepeda jadi tiap pagi saya naik sepeda saya pas lewat sepeda saya lihat tukang bubur ayam lagi sepi gak ada yang beli tukang kupat tahu juga sepi tukang batagor juga sepi gitu saya lewat kelompok ojol-ojol yang juga sedang nongkrong menungguin penumpang yang juga tidak datang-datang dan supir grab sudah yang kehilangan apa namanya kehilangan orang-orang yang mau naik mau ikut mereka tiba-tiba saya merasa kenapa saya gak bantu mereka kenapa saya gak do something untuk mereka saya juga gak anggap tapi seketika saya pikir kenapa gak saya beli bubur ayamnya dan kemudian saya bagi indian yang sama mereka dan kemudian saya coba beli beberapa bungkus saya tawarkan sebagian dari mereka saya tuh merasa begitu luar biasa sebagian dari mereka bilang pak terima kasih pak saya sudah makan tolong kasih teman saya yang belum makan saya berikan ke mereka dan kemudian saya berikan ada beberapa orang dari jauh yang melihat sepertinya mereka belum makan jadi beberapa orang tuh seperti berharap dan waktu saya lihat saya bantu mereka dan seketika itu ya dari mulut ke mulut sebentar aja berapa orang datang dan tukang bubur lagi sibuk saya pindah ke Kupatahu Kupatahu ya sibuk saya pindah ke Batakur ada saya naik peda pindah lagi ke bagian lain dan mungkin sekitar setengah jam saya muter-muter disitu setelah saya bayar semua selesai dan mereka sedang menikmati saya pulang dan untuk pulang tuh sebenarnya saya habis sekitar berapa ratus ribu lah gak besar sekali untuk pulang tuh saya gak sadar air mata saya tuh keluar dan disitu saya ngerasa bahagia sekali saya juga gak hati kalau senang banget gitu dan dari jauh saya lihat mereka tuh makan saya bilang tolong ya jaga physical distancing dengan kompok-kompok jangan kumpul-kumpul dan silahkan makan mereka makan sendiri-sendiri dan saya lihat dari jauh saya air mata saya keluar saya terharu dan sejak hari itu tiap hari sampai pagi tadi saya tetap lakukan terus jadi memang di dalam keadaan sulit satu yang saya selalu ingat manusia tetap jadi manusia kita tetap minta dihargai kita perlu makan kita perlu jadi manusia yang kalau kita gak mampu ya kita perlu ditolong tapi lebih dari itu manusia itu lebih berbahagia waktu kita bisa berbahagia saya cerita sama anak saya saya bilang kita bersyukur sama Tuhan dalam kondisi seperti ini bukan kita yang mengharapkan pertolongan tapi justru kita yang bisa memberikan pertolongan bersyukur lah jadi kondisi kita pada hari ini kita kondisi yang punya jadi kita bisa memberi mereka bersyukur untuk Tuhan bukan sebaliknya jadi kalau kita masih punya tolong orang lain pasti punya berbagi pada yang lain padahal itu kita berbagi itu kita akan merasa bahagia gitu Pak luar biasa Pak Andreas luar biasa baik ini terakhir saya mau tahu keadaan-keadaan market di daerah-daerah mungkin teman-teman juga mau tahu saya akan coba daerah-daerah yang bisa memberikan informasi ke saya yang dekat dulu mungkin dari Bandung Bapak Roni Mongkar di mana posisi pemasaran ataupun produk di Bandung Bro Roni silahkan ya silahkan Bro Roni siap terima kasih Pak Andi Pak Andreas mentor Pak Ali dan semua teman-teman Bandung sampai hari ini masih belum begitu mengembirakan karena situasi yang ada sekarang bahkan di tempat kita di Pramesta situasi bisnis untuk wisata tempat makan dan lain sebagainya terpaksa kita harus tutup Pak Andi ya tapi penjualan masih ada Bro penjualan belum bergerak belum bergerak ya oke luar biasa kita doakan bergerak karena memang yang dijual sama Pak Roni ini adalah lebih ke leisure ya lebih ke resort ya jadi dibandingkan dengan tempat tinggal saya mau ke ketum DPD Kalimantan Selatan teman saya sahabat saya Pak Roy Zani gimana keadaan Banjarmasin suaranya kurang besar Pak Halo ya ya oke ya udah oke ya udah oke memang Banjarmasin ini memang kena imbasnya juga mengenai COVID-19 walaupun tidak se apa namanya penderita nya tidak sebanyak di Jawa ya masih dalam zona kuning cuman pemerintah daerahnya sudah ikut-ikutan sama pemerintah pusat mungkin ya lebih lebih ketat juga disini sudah mulai sehingga berpengar kepada penjualan juga sudah mulai turun penjualan disini tentunya kurang lebih 30-40% sudah mulai turun ke bawah memang di daerah di Kalimantan Selatan sendiri kebanyakan memang untuk rumah bersubsidi atau PP kebanyakan nah dengan adanya COVID-19 masyarakat jadi takut untuk lokasi dan banyak yang menggunakan online juga cuman di daerah tidak sedikit banyak ya sama seperti di Jawa yang penggunaan online mungkin itu Pak Andi oke berarti penjualan untuk FWPP masih berjalan ya Pak ya Pak Rho ya masih oke luar biasa luar biasa Pak Prianto ketum daripada DPD Jawa Tengah gimana Pak Pri terima kasih Pak Andi Jawa Tengah masih lumayan nih terutama terima kasih pada Bu Suryanti FLPP untuk Jawa Tengah satu dua walaupun sedikit tetap jalan Bu Bu Yanti terima kasih kemudian untuk yang non-FLPP ini yang agak seret karena tidak bisa melakukan pameran biasanya untuk pameran ini kami marketingnya cukup lumayan tapi karena ini tutup jadi agak meleset untuk pamerannya online dulu Pak pamerannya online dulu itulah Bu Yanti sudah kita lakukan untuk online ini mempergunakan online tapi juga belum begitu banyak iya belum efektif karena masyarakatnya juga belum bisa melihat paling dia kalau mau melihat dari rumah 123 dari situ saja mungkin ini nanti dengan adanya projek miliknya Pak Andi ini mungkin bisa teman-teman akan bisa kita masukkan untuk produk-produknya bisa kita ikankan di situ mungkin bisa juga gabung dengan punyaknya Bu Yanti mungkin iya Pak punyak kita malah bisa ini loh Pak Pri bisa 4D Pak nanti kita ambil filmnya bisa 4D kayak masuk di dalam kita ke lokasi Pak Pri gitu ya Bu Yanti iya jadi seperti itu kondisinya Pak Andi yang memang agak agak apa ya kalau yang disampaikan tadi oleh Pak Hermawan tadi memang kita ini harus siap-siap untuk preparing untuk setelah selesai ini harus bagaimana saat ini sudah sudah lumayan keuangannya sudah sangat tapi kita perlu siap-siap untuk setelah selesai ini harus melakukan tindakan apa supaya marketingnya bisa berjalan kira-kira itu Pak Andi untuk Jawa Tengah terima kasih Pak Pri luar biasa saya mau ke Manado Bok Frehli gimana kondisi Manado pasar marketnya masih jualan kemarin saya sudah dengar Bro bilang masih bisa jualan gimana Manado tunggu dulu Manado masih sama masih oke jualannya Bro ya oke oke masih ada babynya masih gendong bayi boleh selamat ya bayinya oke oke nah Pak Sevi Pak Sevi Ramadan hadir akhirnya dari Wika gimana Bro siap siap Bro salam kumis salam kumis Pak Sevi juga kumisan nih sekarang iya Bu Yanti selamat sore Bu Yanti gara-gara walk from home nih jadi kumisan dulu nih Bu Yanti gak apa-apa ganteng ganteng ya acara ini menarik ya karena banyak sharing banyak cerita dari para pakar terutama tadi ada Bro Ali kayaknya cuman gak tau masih ada gak Bro Ali masih Pak Hermawan juga masih dengerin oh Pak Hermawan juga masih ada ya tadi dengerinnya dari tripartit bro karena penuh tadi pesertanya disini jadi sempat keputus-putus intinya sih memang kondisi seperti ini kita gak gak tau sampai kapan dan ini berlaku ke seluruh dunia kan yang lagi memerangi pandemi ini dan bisa dibilang ini berbeda dengan krisis tahun 98 atau 2008 karena musuhnya itu bukan ekonomi tapi penyakit atau virus sehingga semua orang semua orang fokusnya adalah kekesehatan nah celakanya kalau properti ini properti ini kan sepakat tadi ada yang bilang ini gak bisa di online kan semua transaksinya harus offline karena orang itu butuh datang butuh side visit butuh meyakinkan view-nya kurang lebih seperti apa lingkungannya bagaimana baru dia memutuskan untuk transaksi memang kalau mengandalkan offline dan saat ini tidak memungkinkan untuk offline mau gak mau yang bisa kita lakukan adalah online atau digital marketing nah digital marketing ini menurut saya hanya sebatas brand awareness aja ya kita hanya memperkenalkan produk kita kita memberitahu progres pembangunan kita seperti apa mungkin ketika itu produknya adalah landed house atau produk yang dibutuhkan oleh end user masih bisa terjadi transaksi tapi ketika produk itu produk investasi yang berupa high rise high rise building ataupun komersial itu pasti akan siarap dulu nih selama masa pandemi ini dan mudah-mudahan aja kita sama-sama berdoa pandemi ini bisa segera berakhir itu aja bro dari dari saya thank you bro Steffi saya mau ke agent-agent ya sekali lagi ini agent-agent saya mau butuh informasi dari agent-agent apakah masih ada transaksi atau tidak mungkin kita mulai dari Pak Yopi Pak Yopi dari Century 21 Gading Boulevard mungkin bisa menjelaskan pak gimana masih ada transaksi gak pak ya terima kasih Pak Andi ya dengar jelas pak Pak Andi jelas jelas halo ya jelas ya selamat sore teman-teman semua tadi saya sudah ikut-mengikuti dari dari pembicara Pak Herman Ketalujaya dan para developer ya yang lain jadi benar saya setuju dengan pembicara yang baru sama Pak Steffi ya jadi sikap yang pertama karena dari kitanya ini pak dari orang-orang itu karena menanggapinya ini adalah kan wabah penyakit jadi beda sekali ketika 98 kalau 98 kita itu masih bisa apa bisa ketemu orang masih bisa survei sama-sama kalau ini kan beda sekali pak ya gitu nah sekarang terus terang memang kami di kantor masih ada transaksi tapi itu jujur itu adalah sebelum covid pak sebelum covid nah kita sekarang barangnya Sumarai Kon Bekasi dengan Jakarta Garden City pak ya itu kita mau transaksi tapi kantor redeveloper aja tutup notaris dan BPN tutup pak jadi gak bisa gak bisa transaksi jadi mereka gak ada ini masalah ini mereka gak ada online mereka gak ada online iya pak tapi kan gini masalahnya pak kalau masalahnya legal kita ya legalitas kita di Indonesia itu belum mengatur itu tanda tangan misalnya pakai metode sum tanda tangan atau bagaimana kan belum ada pak begitu pak sudah sudah pak pak Yopi sudah jadi tanda tangan secara digital itu sudah diakui pak tapi belum bisa pak kalau terangkat jual beli rumah mungkin apa ya kalau karena itu belum disosialisasikan pak belum bisa belum diterima semua sama orang pak mungkin kalau kedepannya sudah ada gitu bagus sekali pak nah secara umum saya gak ceritain pak ya jadi artinya gini jadi sekarang memang bagaimana sih kita si agent itu pandai-pandainya kita untuk mensiasati suasana ini artinya kita dengan suasana ini kita gak bisa larut juga artinya kita sudah diam di rumah saja kita gak bekerja gak juga begitu kan karena di setiap musibah itu pasti ada challenge-nya pasti ada ada goodwill ada suatu pasti di depannya itu sesuatu yang baik bagi kita kan musibah yang mendatangkan berkat bagi kita semua pasti percaya semua teman-teman begitu kan nah oleh sebab itu nah memang saya lihat sekarang di di daerah saya di sorry di kelapa gading mungkin banyak kantor broker yang masih belum buka halo ya ya jadi jadi pasar itu pasti menurun nah saya lihat sekarang gini pak teman-teman lain juga di kantor-kantor lain juga demikian pak masih ada penjualan mungkin ya itu yang sebelumnya kalau yang baru-baru itu pasti ada kalau misalnya kalau misalnya developer memberikan satu satu strategi pemasaran baik itu diberikan misalnya dengan memberikan bonus untuk penjualan misalnya tadi kayak Sumarecon ataupun Jakarta Garden City atau siapapun dia melakukan itu terus kemudian untuk agentnya juga ditambahkan misalnya komisinya tiba-tiba dijadikan dinaikkan menjadi 5% atau segala macam pertanyaan saya marketing ada gak sebetulnya jadi gini pak kalau ya benar kan percuma kalau kita kasih itu tapi ternyata marketing gak ada jadi marketnya itu pak ya gini sekarang karena ada yang orang membeli sekarang dalam membeli properti dalam keadaan yang urgensi sekali ini pak jadi artinya bukan yang bukan yang barang yang urgensi sekali pak jadi artinya ada yang seperti kalian kalau saya hubungi kita ini menghadapi wabah ini dulu artinya pak gini pak artinya mungkin kalau misalnya sudah 1-2 bulan kita pandai-pandainya kita pak oh ini barangnya bagus ini apa segala mungkin mulai pak jadi artinya kalau suasana sekarang banyak banyak customer yang mungkin yang masih menahan mungkin pak Andi bisa sebentar tanya dari agent lainnya saya lihatnya begitu pak masih belum konsen artinya pak hatinya itu masih belum melirik ke situ pak tapi ke depannya saya rasa kalau sudah pelan-pelan suasana sudah makin bagus saya mau coba tidak belum terlalu urgensi saya mau tanya pak Margo Pak Margo ini juga adalah aktif juga dan dia adalah di Arebi juga tadi saya lihat Pak Sulihin Dirjen Arebi masuk tapi kemudian keluar lagi Pak Margo gimana nih pak Margo setuju gak nih kalau misalnya developer memberikan satu program kepada agent komisi 5% kemudian untuk konsumen diberikan tambahan ini KPR bunga disubsidi udah dikasih keringanan sama BTN masih disubsidi lagi apa segala macam pokoknya yang dibikirkan cash flow tapi pertanyaan saya marketnya masih ada gak pak Margo halo pak Margo pak Margo sebentar sebentar Pak Margo boleh ya Pak Andi dengar ya dengar Pak Margo gimana Pak Margo tangkapannya halo ya silahkan Pak Margo oke Pak Andi terima kasih salam sehat buat semuanya semoga kita selalu dalam keadaan sehat thank you thank you buat sharingnya dari para pakar yang ada di sini saya tetap melihat positif Pak yang tadi Pak Bowo sampaikan karena teman saya Pak Dadang dari R.A. juga ya ternyata dengan seperti ini kita kreatif kita inovatif saya melihat marketnya masih ada Pak Andi cuma mungkin accessing customer artinya customernya yang udah beberapa kali beli ke kita yang udah percaya sama kita jadi buat customer customer baru agak susah nih Pak mereka mungkin dengan kondisi seperti ini mereka lebih baik saatnya ini wet NC aja nih Pak kemana arahnya seperti itu sih Pak pandangan saya saya tetap positif Pak karena untuk di primary market saya melihat pergerakannya masih ada kecuali di secondary ya karena BPN aja masih tutup belum operasional pajak juga masih di hold jadi beberapa transaksi kita bukannya gagah sekali lagi mungkin tertunda Pak itu aja sih Pak pandangan saya mungkin lebih arah ke primary marketnya sekarang untuk untuk broker Pak Andi thank you ya thank you thank you mana Bu Yanti gimana Bu Yanti BPN masih tutup katanya oke oke Pak Margo BPN Pak BPN oh BPN sorry sorry dengarnya BPN BPN ini Pak jadi gak bisa ngecek sertifikat secara ketemu gitu oke sorry sorry thank you Bu Yanti karena setahu saya Bu Yanti bilang semuanya buka dan dia bisa secara online semuanya baik teman-teman ada yang mengasih apa namanya sesi terakhir ini ada yang mau berbicara silahkan kalau tidak ada yang mau berbicara saya akan bacakan hasil pooling ya mungkin Pak Pak Johnny Pak Hestu bro silahkan dibaca poolingnya bro ya terima kasih Pak Andi ya tadi kita coba bikin sedikit pooling ya kan pertama kita menanyakan apakah gimmick marketing ini perlu dilakukan selama masa corona ini dan ternyata 80% dari yang hadir ini menyatakan ini tetap perlu Pak jadi saya kira ini cukup bagus dan ini menyatakan optimisme menjelang akan pulihnya pasar Pak lalu kemudian yang kedua topik apa saja yang bisa dijadikan bahasa diskusi dalam forum ini di kemudian hari dari yang memilih 77% itu banyak memilih ke arah marketing dan sales itu urutan 1 dan 2 jadi ini memang topik yang mungkin ditunggu ya Pak termasuk tadi di dalam chat juga menanyakan kapan mau bicarakan masalah agent broker broker lalu kemudian yang ketiga ini masalah perbankan kemudian masalah perizinan dan legal itu sekitar 10% dan lain-lain sekitar 10% jadi kira-kira seperti itu Pak Adi untuk pooling yang dilakukan hari ini ya terima kasih Bro Johnny Dr. Johnny dari PPM ya jadi memang saya ada hari rencana saya memang kita melakukan Senin dan Kamis Senin depan mungkin teman-teman agent dari Pak Margo juga sebagai DPD dari Arabi Jakarta kita menyiapkan dan bisa sharing ke semua teman-teman bahwa rencana saya memang Senin ini kita mau bicara masalah agency sampai sejauh mana peranan broker dan bagaimana segala macam jadi kita tunggu semuanya dan juga nanti tanggal 13 April Senin depannya lagi saya sudah dapat jadwal dari Pak James Gui dimana beliau akan memotivasi kita semua dalam masa sulit ini kira-kira seperti apa dan mungkin saya akan mengundang bukan hanya Pak James Gui ada dua yang saya coba undang pembicara motivasi untuk penghal 13 April nanti ini sedikit pengumuman dari saya mungkin Pak Hermawan Kartajaya masih monitor ada mau yang dikatakan mungkin Pak Hermawan Jaya sebelum saya tutup ya saya belajar banyak hari ini dan ini forum yang sangat diperlukan oleh teman-teman properti dan salut untuk proyek Anda pemain yang langsung menunjukkan eksis saya dan langsung mengumpulkan seluruh stakeholder inilah yang saya sebut surviving dan preparing dan tetap survive apapun yang terjadi sambil terus prepare prepare-nya apa memperkuat positioning proyek ini loh ini loh lihat ini di dalam masa krisis gua cuma satu-satunya yang bisa menggerakkan semua orang luar biasa Pak Andi ya sukses selamat dan saya belajar banyak dari teman-teman properti hari ini ya selamat berjuang terima kasih Pak Hermawan ya silahkan Pak Dandung dari Bandung Pak Dandung dari sekian semuanya saya menambahkan satu hal mungkin yang dilupakan satu hal tambahan saja saya teringat krisis seperti ini ketika membaca suatu buku yang dikarang oleh Prof. Redmark Atali judulnya Leading in Crisis ya suara saya kedengar ya bro kedengar ya suara saya kedengar oke Leading in Crisis Leading in Crisis disitu itu studi kasus tentang bagaimana Pak Robin Johan menyelamatkan Garuda saat krisis 1998 jadi kepemimpinan intinya dari situ adalah kepemimpinan sejati itu adalah kepemimpinan pada saat krisis jadi memimpin dalam situasi yang biasa itu adalah hal yang biasa tetapi memimpin dalam situasi yang krisis itu justru dijutulah ujian sesuatu yang seorang pemimpin inti dari situ adalah bagaimana seorang pemimpin ini benar-benar dia turun langsung menyelesaikan masalah yang terjadi dia tidak menergajikan ya pada saat itu Pak Rohit Johan langsung datang ke Belanda kepada lehernya yang menyelamatkan pesawat saat itu di datangin pada saat datang sana si menir-menir marah kepada Rohit Johan ya menir-menir ini marah semuanya saya mau sisa apa segala macam ya dengan tenang menjawab saya ya saya datang ke sini sesungguhnya yang mempunyai masalah bukan saya tetapi Anda kata Pak Rohit Johan karena kalau Anda mau cita pesawat saya yang bermasalah Anda saya datang mau menyelesaikan masalah Anda jadi masalah dihadapi didatangi dan pemimpin langsung jadi dia tidak bisa mendelitaskan kepada siapapun tetapi si itu langsung yang harus turun tangan itu dari kata saya closing statement thank you jadi leadership di sini memegang peran penting yang sangat-sangat luar biasa dalam mengatasi semua dalam mengatasi situasi crisis jadi leading in crisis memimpin dalam safe food crisis memang berbeda dalam berbeda dengan memimpin dalam situasi yang terang thank you bro thank you angkata buktari saya dua kali ya thank you jadi memang kondisi seperti ini teman-teman seperti Pak Bowo tadi juga lakukan bahwa dia harus turun sampai ke bawah mengetahui pasarnya itu seperti apa kondisinya di bawah secara real jadi bukan hanya mendengar laporan saja tapi turun ke bawah untuk melihat benar atau tidak nah ini teman-teman semua anda sebagai tadi jiwa entrepreneur-nya ya seperti Pak Haka sebutkan bahwa harus punya jiwa entrepreneur kita harus melepaskan baju ego kita kita harus melepaskan baju kebesaran kita untuk kita turun ke bawah untuk melihat market itu seperti apa sebetulnya sehingga bisa melihat dengan jelas dengan clear bahwa apa yang terjadi di bawah itu nah memang luar biasa tapi saya juga mau sharing sama satu lagi hal mungkin waktu sekitar sebuah menit saya pernah di Sinarmas dimana pada kembali lagi saya sharing Sinarmas itu begitu terjadi krisis tahun 98 ya 98 yang duluan bangkit itu adalah Sinarmas begitu krisis berhasil selesai yang duluan itu Sinarmas kenapa? karena Sinarmas pada saat krisis dan saya ada di dalam saya ada di dalam dan waktu itu akhirnya kita sempat juga panggil juga rame-rame sih karena terlalu berani di dalam menggunakan budget marketing dalam kondisi lagi krisis kita melihat peluang tidak ada orang yang masak iklan waktu itu kenapa gak kita pasang iklan tapi pasang iklannya yang bagus dan waktu terjadi pembakaran di Glodok kita disuruh pergi ke Glodok untuk memberikan untuk gratis ya gak gratis secara total untuk pindah ke Mall Mangga 2 dimana waktu itu Mall Mangga 2 penjualannya susah ini dilakukan oleh Sinarmas itu luar biasa dulu namanya Duta Pertinggi dan saya ada di dalam dan promosinya kita bikin berembar-lembar di Kompas karena waktu itu media cetak masih luar biasa ya akhirnya kita dipanggil masing-masing proyek karena saya lihat mereka saling bersaing karena banyak sekali perusahaan karena terlalu banyak proyek bingung mana yang didulukan yang ini apa yang ini akhirnya karena masing-masing pimpinan proyek itu mau mendapatkan nilai rapot biru akhirnya sama di halaman 3 halaman 5 halaman 7 itu produknya sama semua produk grupnya yang sama produknya beda tapi brandnya dari produk yang dari brand yang sama dari developer yang sama akhirnya saya bilang kenapa gak disatuin aja kita bikin satu-satu dan itu menjadi powerful karena sekian lembar itu terjadi dan kita bikin program itu ya kita lihat bahwa Sinarmas atau Duta Pertinggi dulu akhirnya dia yang duluan keluar dari krisis dan sampai sekarang bisa dibilang bahwa Sinarmas adalah number one untuk developer di Indonesia nah jadi benar sekali bahwa marketing itu adalah darah daripada perusahaan yang tidak boleh berhenti kalau menurut saya bisa dapat bahwa kita semua harus tetap melakukan marketing tapi marketing yang bagaimana tadi dari Pak Heraman sudah menjelaskan yang luar biasa diferensiasi juga harus penting dari saya sekilas kepikiran yang rada unik saya mau bikin produk nanti saya mengusulnya satu developer siapa yang mau kita bikin namanya produknya adalah cluster COVID misalnya COVID-19 gitu jadi langsung diingat gitu kan jadi itu mungkin kita bisa buat seperti itu Pak Steffi bikin tower COVID nanti kita disana jadi semuanya anti-COVID dong Bu Adi anti-COVID anti-COVID pokoknya ada istilah COVID-COVID-nya lah supaya langsung awareness-nya tinggi langsung awareness-nya naik semuanya itu namanya negative issue tapi jadi advantage Pak iya iya memang memang kadang-kadang kita harus melakukan saya suka sekali dan saya saya selalu menggunakan apa yang Pak Erwan kata-kata kami kepada saya secara tidak langsung karena saya ikut seminarnya beliau saya ikut kelasnya beliau yang mengatakan bahwa harus berbeda diferensiasi saya ingat sekali yang saya ingat cuma diferensiasi dan sampai sekarang saya masih pakai itu bagaimana proyek yang saya handle bisa sukses karena saya juga melakukan diferensisi diferensiasi saya memberikan konsep-konsep yang berbeda saya memberikan konsep-konsep yang membuat sesuatu perbedaan gitu baik teman-teman semua Senin depan karena ini memang banyak yang ke agent memang saya juga berpikir untuk menggunakan saran untuk agent Senin kita Senin dan Kamis selama masa work from home aja ya kalau udah gak work from home gak mungkin Anda bisa berjam-jam duduk disini ya saya tahu itu Anda semua sibuk ya gak mungkin dan saya juga harus jujur bahwa saya juga gak mungkin dan ya saya benar kata Pak Erwan saya harus berjuang terus karena saya juga mempertahankan ini company saya jangan sampai karyawan saya juga harus di cut atau segala macam ini saya juga lagi pusing sebetulnya tapi pencerahan-pencerahan ini meningkatkan imun tubuh kita supaya kita dengan kumpul-kumpul ini imun kita naik pengetahuan kita tambah siraturahmi kita terjaga persaudaraan kita semakin erat dan saya yakin Indonesia pasti menang ya amin 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 Indonesia pasti menang kita harus punya slogan bahwa Indonesia menang itu karena Bro Ali aja udah pake baju Garuda amin Indonesia pasti menang Indonesia pasti menang hidup Bro Ali baik amin ya amin ya makasih semuanya amin amin semuanya saya buka ya semuanya saya buka saya gak ambil semuanya saya terima kasih semuanya sharing-sharingnya Pak kalau ada yang tahu Pak Hermawan kalau ada yang mau kita buat untuk thank you Pak Haka thank you semua oke oke Pak Andi thank you Pak Andi terima kasih Pak Hermawan terima kasih terima kasih Terima kasih.